Jaraknya semakin dekat. Keempat pria parubaya hanya dengan penasaran mengukur Kinfei Yang dan dua lainnya selama seluruh proses. Mereka tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Jika mereka tidak mengetahuinya sebelumnya, mereka pasti tidak akan curiga. Jarak antara depan dan belakang hanya sekitar 100 kaki. Bagi dewa perang ke atas, jarak ini masih dalam jangkauan. Suara mendesing. Saat ini, keempat pria itu tiba-tiba berakselerasi dan langsung menuju punggung Kinfei Yang dan Huo Yi. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar-benar mereka. Kinfei Yang dan dua lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Pada jarak sedekat itu, jika mereka tidak siap, mereka tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Orang-orang di bawah ini tidak diragukan lagi merupakan contoh yang baik. Meskipun keempat pria itu telah mengungkapkan niat membunuh mereka, mereka semua dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Mereka berbisik satu sama lain atau sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dalam sekejap mata, senyum kesuksesan muncul di wajah keempat pria itu. Karena dalam pandangan mereka, dalam menghadapi serangan diam-diam yang tiba-tiba, meskipun reaksi pihak lain luar biasa, mustahil bagi mereka untuk bereaksi. Kematian adalah kesimpulan yang sudah pasti. Namun, tepat ketika mereka penuh percaya diri dan berpikir bahwa mereka bisa berhasil dalam satu serangan, Kinfei Yang meraih Mutianyang dan Huo Yi, menggunakan seni karakter berjalan, dan menukik ke bawah, langsung muncul di atas gerbang kota. Hmm. Keempat pria itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa mereka akan menyerang secara diam-diam. Orang-orang di bawah juga akhirnya menyadari kelainan di langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melirik Kinfei Yang dan dua pria parubaya lainnya, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Siapa kamu? Mengapa kamu diam-diam menyerang kami? Kinfei Yang berdiri di atas gerbang kota, dengan murah menatap keempat pria parubaya, dan berteriak dengan suara tegas. Serangan diam-diam. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, orang-orang di dataran menjadi gempar. Keempat pria parubaya itu melirik Kinfei Yang, berbalik tanpa ragu-ragu, dan terbang menjauh. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyakiti orang-orang di Istana Sembilan Surga? Tiba-tiba, teriakan keras meledak dari udara tipis, seperti guntur, memekakkan telinga. Mengikuti dengan cermat, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di kehampaan dan berdiri di depan empat orang itu. Itu kakak senior orang gila. Para murid Istana Sembilan Surga di bawah segera mengenali pemuda berjubah hitam itu. Mata mereka dipenuhi rasa hormat seolah-olah mereka baru saja melihat idola mereka. Dia orang gila yang terkenal itu. Dia sangat melanggar hukum sehingga dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Kepala Istana Sembilan Surga. Aura yang sangat kuat. Dia pastilah sosok mengerikan yang sudah melampaui level penguasa ilahi sempurna. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Namun, Kinfei Yang dan dua lainnya memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Bukankah seharusnya sangguan Fenglan yang membantu mereka? Bagaimana dia bisa menjadi orang gila? Pada saat yang sama, keempat ria parubaya itu melayang di udara ketika mereka melihat orang gila di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jelas sekali. Mereka semua tahu kemampuan matman. Orang gila menatap mereka berempat dan mencibir, apakah kamu ingin mati sambil berlutut atau berbaring? Sudut mulut Kinfei Yang dan dua lainnya bergerak-gerak. Apakah ada perbedaan? Berbaring adalah kematian. Berlutut adalah kematian. Apapun yang terjadi, mereka akan mati. Ketika mereka berempat mendengar ini, pupil mereka menyusut. Astaga! Segera setelah. Mereka dengan cepat berpencar dan menggunakan teleportasi untuk melarikan diri ke empat arah berbeda. Hanya empat dewa kesuksesan besar yang juga ingin melarikan diri dari hadapanku. Wajah orang gila dipenuhi dengan rasa jijik. Ledakan. Tekanan menakutkan yang tiada taraf itu seperti aliran deras, melonjak ke arah empat orang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Mereka berempat langsung terpenjara di udara seolah terjebak di rawa. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Aura ini. Kultifasinya memang telah melampaui alam dewa ilahi. Seseorang di bawah berseru. Melampaui alam dewa ilahi. Semua orang tersentak. Seberapa mengerikankah kekuatan matman? Saya bertanya padamu. Bagaimana kamu ingin mati? Orang gila itu melambaikan tangannya dan langsung meraih mereka berempat dari jauh. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang mencengkram leher mereka dengan erat, menyebabkan mereka tidak bisa bernafas. Mata keempatnya dipenuhi dengan keputus asaan. Tidak mau bicara. Kalau begitu menurut metodeku yang biasa, aku akan memberimu kematian. Orang gila terkekeh dan perlahan mengangkat lengannya. Kelima jarinya tertekuk seperti cakar elang saat dia membidik salah satunya. Langsung. Kelima jarinya perlahan berkontraksi. Tubuh orang itu segera mulai berubah bentuk. Garis-garis darah merah muncrat dari pori-pori di sekujur tubuhnya seperti air mancur. Pemandangan itu seolah-olah ada beberapa gunung takasat mata yang menggilas tubuh orang tersebut. Rasa sakit yang menyayat hati itu menyebabkan wajahnya berubah. Rasa sakit dan ketidakberdayaan. Ketika tiga orang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Bahkan orang-orang di bawah pun menjadi pucat. Dia akan menghancurkan tubuh dewa orang itu. Ah! Akhirnya. Diiringi teriakan yang memekatkan telinga, tubuh orang itu tiba-tiba meledak di udara. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Untuk bisa menghancurkan dewa agung dengan begitu santai, orang gila ini benar-benar bukan hal yang menakutkan. Mu Tianyang bergumam. Iya. Orang ini layak menjadi orang nomor satu di daftar surga. Huo Yi merasa kulit kepalanya mati rasa. Dengan kekuatan seperti itu, mereka hanya bisa mengaguminya. Memadamkan. Orang gila mengjilat bibirnya seolah membunuh orang memberinya kesenangan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ketiga lainnya. Namun, hanya dengan melihat mata Matman, mereka bertiga merasa seperti telah jatuh ke neraka. Tubuh mereka menjadi dingin. Matman memandang mereka bertiga dan tersenyum. Bagaimana kalau begini? Mari kita ganti topik. Mengapa kamu ingin menyakiti Jiang Haotian dan yang lainnya? Siapa dalang di balik ini? Mendengar ini, mereka bertiga terlihat semakin ketakutan. Tidak mau bicara. Tunggu sampai aku membawamu kembali ke Istana Sembilan Surga. Aku punya sepuluh ribu cara untuk membuatmu berbicara. Orang gila terkekeh dan membuka altar teleportasi. Kaka senior orang gila, aku kenal mereka. Tiba-tiba, sebuah suara menyanjung terdengar dari kerumunan di bawah. En. Orang gila dan Qin Fei yang terkejut. Mereka melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat seorang pemuda berseragam Istana Sembilan Surga bangkit dari kerumunan. Itu kamu. Qin Fei yang terkejut. Orang ini sebenarnya adalah Maguang. Maguang tersenyum datar. Saya tidak menyangka kakak senior Jiang masih mengingat saya. Ini suatu kehormatan besar. Kita memasuki Istana Sembilan Surga bersama-sama dan tinggal di puncak pedang yang sama. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Qin Fei yang tersenyum. Maguang adalah orang yang diatur oleh Cheng Li untuk mengawasinya. Namun, Maguang juga orang yang pintar dan tidak mendengarkan Cheng Li. Orang gila bertanya, kamu bilang kamu kenal mereka. Iya. Beberapa waktu lalu, aku melihat salah satu dari mereka di Istana Sembilan Surga. Itu dia. Maguang menunjuk orang di sebelah kiri dan berkata. Jangan bicara omong kosong. Wajah orang itu berubah saat dia buru-buru berteriak. Diam untukku. Mata orang gila menjadi dingin. Dia maju selangkah dan meninju mulut orang itu. Ah. Orang itu tiba-tiba berteriak. Giginya hancur dan mulutnya hancur. Darah menetes. Orang gila tersenyum menghina dan menatap Maguang. Melanjutkan. Maguang berkata, dia adalah. Ah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Maguang tiba-tiba menjerit menyakitkan. Segera setelah. Maguang jatuh ke tanah dan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Wajah Qin Feiyang berubah saat dia buru-buru terbang menuju Maguang. Jangan turun. Masih ada antek Feng Yuan yang bersembunyi di tengah kerumunan. Huo Yi buru-buru meraih Qin Feiyang dan menatap kerumunan di bawah sambil mentransmisikan suaranya. Hati Qin Feiyang mencelos saat dia melihat ke arah Maguang. Dia terkejut menemukan bahwa di belakang kepala Maguang, ada lubang kecil berdarah dengan darah mengalir keluar. Jelas sekali. Seseorang telah berkomplot melawan Maguang di belakang punggungnya. Tapi masalahnya adalah, dengan begitu banyak orang yang hadir, mengapa tidak ada yang mengetahui orang yang berkomplot melawan Maguang? Bahkan orang gila tidak menyadarinya. Di mana orang ini bersembunyi. Orang gila juga sedikit terkejut. Dia melirik ke arah kerumunan dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tertawa dan berkata, ini menjadi semakin menarik. Begitu suaranya memudar. Divine Sense-nya melonjak seperti gelombang pasang, menutupi seluruh dataran. Segalanya terlihat jelas di matanya. Namun. Namun dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Dia juga tidak menemukan benda suci spasial apapun. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei Yang sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru melirik ketiga orang lainnya dan berteriak, Saudara Mat Man, cepat masukkan mereka ke dalam benda dewa luar angkasa. Namun, sebelum suaranya memudar. Ah. Tiga jeritan melengking terdengar. Ia melihat ketiga orang yang terkurung dalam kehampaan oleh orang gila juga memiliki lubang berdarah di antara alis mereka, menembus dari depan ke belakang saat darah mengucur. Jiwa ilahi di lautan kesadaran telah berubah menjadi abu. Ini masih terlambat. Qin Fei Yang sangat marah saat dia mengamati kehampaan. Di mana orang ini bersembunyi. Lalu dia menatap orang gila. Melihat ketiga orang yang telah meninggal, alisnya berkedut dan pembuluh darahnya menyembul. Siapa dia? Dia adalah orang gila yang terkenal di Istana Sembilan Surga. Dia selalu menjadi satu-satunya yang membunuh di depan orang lain, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh di depannya. Dan kali ini, Maguang dan tiga lainnya sebenarnya dibunuh satu demi satu. Baginya, ini adalah penghinaan. Sangat bagus. Sangat bagus. Laozi benar-benar marah. Tiba-tiba, orang gila tertawa sinis saat kekuatan sucinya melonjak seperti air terjun, menutupi langit dan matahari saat melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, sebuah penghalang ilahi raksasa muncul. Tidak hanya menutupi seluruh dataran, bahkan menyebar ke seluruh langit di atas kota Naga Langit. Gemuruh. Penghalang itu jatuh. Kota Naga Langit, serta ribuan mil di sekitar kota Naga Langit, semuanya dilindungi oleh penghalang. Tempat ini telah menjadi sangkar besar. Mulai sekarang, kamu hanya diperbolehkan masuk dan tidak boleh keluar. Siapapun yang berani membuat masalah, mati. Teriak orang gila. Suaranya seperti bel, bergema ke segala arah dan jelas terdengar di telinga semua orang. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang memasang penghalang ilahi ini? Tidak hanya dataran di luar empat gerbang kota, bahkan kotanya sendiri pun sempat dilanda kekacauan. Qin Fei Yang mengerutkan kening, terbang ke depan orang gila, dan berbisik, kakak senior orang gila, kenapa kita tidak melupakannya dulu? Lupakan saja. Bagaimana mungkin? Jika kami tidak menemukan orang ini hari ini, kami tidak akan menyerah. Orang gila tersenyum dingin. Huo Yi dan Mutian Yang juga terbang. Huo Yi berpikir, meskipun Magu Wang terbunuh, dari apa yang dia katakan di awal, tidak sulit untuk menyimpulkan asal-usul keempat orang ini. Itu benar. Magu Wang berkata bahwa beberapa waktu lalu, dia pernah melihat salah satu dari mereka di Istana Sembilan Surga. Itu cukup untuk membuktikan bahwa keempat orang ini berasal dari Istana Sembilan Surga kita. Bagaimanapun, orang luar tidak bisa memasuki Istana Sembilan Surga. Qin Fei Yang mengangguk. Jadi bagaimana jika kita mengetahui latar belakang dan identitas mereka? Kalau kita tidak tahu siapa dalangnya, percuma saja. Orang gila mendengus. Qin Fei Yang menghela nafas, mereka sudah dibungkam, bagaimana kita bisa menyelidikinya? Ya, ada begitu banyak orang di kota Naga Langit. Apalagi saat ini, ada lautan manusia di dalam dan di luar kota. Bahkan jika dia muncul sekarang, kita tidak akan bisa menemukannya. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik menyerah dan mencari peluang lain di masa depan. Terlebih lagi, hari ini adalah hari penting bagi pavilion harta karun untuk melelang pil ilahi tak terbatas empat simbol. Jika kita terus seperti ini, kita akan menghancurkan tempat mereka. Huo Yi tersenyum. Orang gila mengangkat alisnya saat dia melihat ketiganya dan bertanya, mengapa kamu datang ke kota Naga Langit? Tentu saja untuk pil ilahi tak terbatas empat simbol. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kakak senior, mengapa kamu muncul di sini? Kami juga ingin melihat pil ilahi empat simbol tak terbatas. Tapi kami tidak menyangka akan menemui hal seperti itu bahkan sebelum kami memasuki kota. Benar-benar menjengkelkan. Tapi kamu benar, kita tidak akan bisa menemukannya jika kita mencarinya sekarang. Orang gila menghela nafas tak berdaya. Dengan lambayan tangannya, penghalang kekuatan ilahi yang menutupi kota Naga Langit dengan cepat menghilang. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang dan berkata, kakak senior gila, karena kita semua akan pergi ke pavilion harta karun, mengapa kita tidak pergi bersama? Bersama. Orang gila itu sedikit terkejut dan mencibir, kamu ingin aku menjadi pengawal bebas, kan? Ketiganya tertawa malu. Orang gila memutar matanya dan melambaikan lengan bajunya, jangan buang waktu, ayo pergi. Oke. Ketiganya menganggup dan dengan cepat mengikuti di belakang matman menuju gerbang kota. Benar. Orang gila tiba-tiba berbalik dan melihat murid-murid istana sembilan surga di belakangnya, bawa mayat Maguang dan yang lainnya keolah penegakan dan biarkan sangguan Fenglan menyelidiki identitas mereka. Iya. Para murid dengan hormat menjawab dan mengambil mayat Maguang dan yang lainnya, membuka altar dan segera pergi. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya juga memasuki kota. Kemanapun mereka pergi, orang-orang akan memberi jalan bagi mereka. Para penjaga yang menjaga kota bahkan tidak berani bertanya apapun dan langsung membiarkan mereka lewat. Sesaat kemudian, mereka berempat tiba di pintu masuk pavilion harta karun tanpa hambatan apapun. Seorang anggota staf melangkah maju dan bertanya, apakah kalian berempat punya janji? Ada janji. Matman mengangkat alisnya dan bertanya, janji apa? Anggota staf melihat mereka berempat dan berkata, maaf, tetapi anda tidak ada janji hari ini, jadi anda tidak bisa masuk. Ah. Qin Fei Yang dan dua lainnya tercengang. Orang ini sebenarnya berani menolak orang gila. Tidak bisa masuk. Matman tersenyum main-main dan memandang ke arah anggota staf. Apakah tamu? Katakan lagi. Ini. Melihat orang gila yang sombong itu, anggota staf itu sedikit bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Minggir. Tiba-tiba, anggota staf lainnya dengan cepat berlari dan memarahi anggota staf tersebut. Dia adalah seorang wanita muda berusia dua puluhan. Staf merasa dirugikan dan berkata, mereka tidak membuat janji. Wanita muda itu memarahi, siapa mereka? Apakah saya perlu membuat janji? Cepat menyingkir? Jika tidak, pavilion harta karun kita tidak akan bisa dibuka untuk bisnis hari ini. Ekspresi anggota staf berubah saat dia melihat ke arah Kin Feiyang dan tiga lainnya dengan heran. Mereka sebenarnya memiliki latar belakang yang besar. Lalu dia dengan cepat mundur ke samping. Wanita muda itu memandang Kin Feiyang dan tiga lainnya dan tersenyum meminta maaf. Maaf, kalian berempat. Dia baru di sini dan tidak tahu nama kalian. Mohon maafkan dia karena telah menyinggung perasaan kalian. Tidak apa-apa. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Tuan muda jiang benar-benar masuk akal. Pelayan sudah memperkirakan Tuan muda jiang akan datang, jadi dia sudah mengatur ruang VIP sebelumnya. Kalian berempat, silakan masuk. Wanita muda itu tersenyum datar. Matman melirik anggota staf dan melangkah masuk. Kin Feiyang dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Wanita muda itu melihat ke belakang Kin Feiyang dan tiga lainnya dan berjalan ke depan anggota staf. Dia berbisik, orang-orang di sini hari ini pada dasarnya adalah orang-orang penting di wilayah utara. Bahkan jika mereka tidak punya janji, Anda harus bersikap sopan, mengerti. Oke. Anggota staf itu mengangguk. Rumah pelelangan. Wanita muda itu membawa Kin Feiyang dan tiga orang lainnya ke ruang VIP nomor satu. Meski masih ada waktu lama sebelum pelelangan dimulai, bagian luarnya sudah dipenuhi orang. Bahkan ada beberapa orang yang berdiri di belakang. Itu sangat bising. Masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Mereka bisa jadi adalah orang-orang yang sangat kaya atau kepala keluarga dari keluarga bergengsi. Pendeknya. Mereka yang bisa memasuki rumah lelang hari ini pada dasarnya adalah orang-orang kaya dan terhormat. Kin Feiyang melirik ke rumah lelang dan melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi. Jangan ganggu kami jika tidak ada yang penting. Iya. Wanita muda itu menjawab dengan hormat dan berbalik untuk keluar dari ruang VIP dan menutup pintu. Kin Feiyang memandang orang gila itu dan tersenyum. Kakak senior, aku khawatir kamu tidak datang ke kota naga langit hari ini untuk mendapatkan pil ilahi tak terbatas empat simbol. Orang gila itu berbaring di kursi dan berkata dengan nada menghina, pil ilahi tak terbatas empat simbol, aku tidak tertarik. Seperti yang diharapkan. Gumam Kin Feiyang. Belum lama ini, saya sedang tidur nyenyak di ruang tugas, tetapi wanita itu, Sangguan Feng Lan, tiba-tiba mengirimi saya pesan, mengatakan bahwa Anda mungkin dalam masalah dan meminta saya untuk membantu Anda. Awalnya, saya tidak bersedia, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Tetua Agung, jadi saya tidak punya pilihan selain datang dan melihatnya. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar mendapat masalah. Saya bingung. Mengapa kemanapun Anda pergi, ada orang yang ingin berkomplot melawan Anda. Orang gila memandang Kin Feiyang dengan ekspresi yang sangat aneh. Kin Feiyang mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum, mungkin karena aku memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan yang baik dengan orang lain. Mata orang gila itu dipenuhi dengan rasa jijik. Kin Feiyang berkata, apakah Sangguan Feng Lan mengatakan hal lain kepadamu? Ada yang lain. Orang gila itu tertegun dan bercanda, lalu menurutmu apa yang akan dia katakan padaku? Ini. Kin Feiyang ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, sejujurnya, orang yang datang untuk membunuh kita kali ini dikirim oleh Feng Yuan. Orang gila bahkan mengetahui identitas aslinya, jadi tidak masalah jika dia mengatakan hal ini padanya. Feng Yuan. Matman tertegun sejenak, lalu mengangguk menyadari. Dia memandang Kin Feiyang dan dua lainnya dan berkata, jadi, kamu sudah tahu. N. Ini semua berkatmu Tianyang. Dia sekarang menyamar di sisi Feng Yuan. Tidak peduli apa yang dilakukan Feng Yuan, kita akan segera mengetahuinya. Kata Kin Feiyang. Orang gila melirikmu Tianyang dan berkata, jadi, kali ini kamu ingin menangkap keempat orang itu hidup-hidup dan kemudian menggulingkan Feng Yuan. Itu benar. Sayangnya, mereka dibungkam. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Naif. Orang gila mencibir. Naif. Kin Feiyang dan dua lainnya saling memandang dan menatap orang gila dengan curiga. Bahkan jika kamu menangkap mereka hidup-hidup, mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Feng Yuan. Karena Feng Yuan sendiri tidak muncul dari awal sampai akhir. Dia bisa sepenuhnya menyangkalnya. Kecuali ada bukti langsung. Kata orang gila. Ketika Kin Feiyang dan dua lainnya mendengar ini, mereka menundukkan kepala dan merenung sejenak. Tampaknya masuk akal. Tatapan orang gila berbalik dan tertuju pada Mu Tianyang, berkata, apakah kamu tidak menyamar di sisi Feng Yuan? En. Mu Tianyang mengangguk. Tidakkah itu mudah? Langsung temui dia dan suruh dia mengatakan bahwa orang-orang ini diutus olehnya. Manfaatkan kesempatan ini untuk merekamnya. Bukankah video ini merupakan bukti yang tak terbantahkan? Pada saat itu, meskipun dia memiliki seratus mulut, dia tidak akan bisa menyangkalnya. Kata orang gila ringan. Iya. Mata Mu Tianyang berbinar. Tentu saja. Masalah kecil saja tidak cukup untuk menjatuhkannya. Lagi pula, statusnya terlalu tinggi. Selama dia mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya di depan tetua pertama, tetua pertama pasti tidak akan melanjutkannya. Paling-paling, tetua pertama hanya akan memarahinya sedikit. Jadi, kamu masih perlu merencanakannya dengan matang. Kata orang gila. Qin Fei Yang dan dua lainnya menangkupkan tangan mereka dan berkata, Terima kasih atas saran Anda, kakak senior. Apakah aku mengatakan sesuatu? Saya kira tidak demikian. Orang gila mengerutkan kening. Mereka bertiga tertegun sejenak, tapi segera mengerti. Mereka menganggup dan tersenyum, dimengerti. Mengerti, kakak senior, kamu tidak mengatakan apa-apa. Haha. Orang gila tertawa keras, dan alisnya mengendur. Matahari sudah tinggi di langit. Seorang wanita berbaju putih akhirnya muncul di panggung lelang. Itu adalah sangguan kiu. Dia mengenakan gaun putih panjang yang bersih. Rambut hitamnya seperti air terjun, lembut dan indah. Seluruh pribadinya bersinar dan penuh energi. Dengan kedatangan sangguan kiu, rumah lelang yang awalnya berisik menjadi tenang. Karena mereka tahu bahwa hal yang mereka nantikan akan segera muncul. Terima kasih telah datang ke pavilion harta karun hari ini, dan telah mempercayai kami selama ini. Di sini, atas nama semua orang di pavilion harta karun, saya dengan tulus berterima kasih. Sangguan kiu menyelesaikan pidato pembukaannya dalam beberapa kata, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan lagi, karena saya yakin tidak ada yang mau mendengarnya sekarang. Kalau begitu, aku akan langsung ke topik utama hari ini. Setiap orang yang hadir sudah memiliki pemahaman tentang situasi mengenai pil ilahi tak terbatas empat simbol. Saya yakin banyak dari Anda sekarang bertanya-tanya apakah pil semacam itu benar-benar ada di dunia. Sekarang, aku akan memberitahumu bahwa itu memang ada. Dan aku menjamin reputasi pavilion harta karun bahwa jika pil ini palsu, kami tidak hanya akan mengembalikan batu jiwa, kami juga akan memberikan kompensasi kepadamu sepuluh kali lipat jumlahnya. Sangguan kiu tersenyum. Sepuluh kali lipat jumlahnya. Kalau begitu, itu pasti nyata. Nona Sangguan, kami masih mempercayai reputasi pavilion harta karun. Mari kita mulai. Seseorang mulai mendesak mereka. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Anda. Hari ini, pavilion harta karun akan melelang total sepuluh pil ilahi empat simbol tak terbatas. Dan kami tidak tahu kapan lelang berikutnya akan diadakan, jadi mohon hargai kesempatan ini. Pertama, pil pertama. Sangguan kiu mengeluarkan kotak giok dan membukanya dengan lembut. Sebuah ramuan melayang keluar dari kotak giok. Sembilan pembuluh darah eliksir di atasnya sama mempesonannya dengan bintang. Itu pil ilahi tak terbatas empat simbol. Ini sebenarnya sembilan pembuluh darah obat mujarab. Master alkimia mana yang membuat ini? Saat ini, mata semua orang tertarik dengan pil ilahi tak terbatas empat simbol yang melayang di depan Sangguan kiu. Ada yang kaget, ada yang kaget, dan ada yang heboh. 2.093 Aku benar-benar tahu Grandmaster mana yang berasal dari pelet ilahi tak terbatas empat simbol. Sangguan kiu tersenyum. Kalau begitu beritahu kami. Beritahu kami siapa pria hebat ini. Kerumunan itu berteriak. Kedua tuan ini sungguh hebat. Karena pil naga kuning sembilan ku, pil darah naga sembilan putaran, dan pil ilahi tak terbatas empat simbol semuanya dibuat oleh mereka. Selain itu, merekalah yang bekerja tanpa kenal lelah dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menelitinya. Kata Sangguan kiu. Apa? Mereka meneliti dan mengembangkannya. Penonton tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka mengira beberapa ahli alkimia cukup beruntung mendapatkan resep ramuan ini dari suatu situs kuno. Mereka tidak pernah menyangka telah meneliti dan mengembangkannya secara mandiri. Dengan kata lain. Mereka telah menciptakan tiga resep obat mujarab baru. Tindakan mengejutkan seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu dan tidak akan pernah terulang di masa depan. Mereka semakin penasaran dengan dua tuan yang disebutkan Sangguan kiu. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa memiliki kebijaksanaan yang begitu menakutkan? Sangguan kiu mengamati kerumunan dan berkata sambil tersenyum, kedua tuan ini adalah Qin Feiyang dan Mutianyang mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Sangguan kiu, yang berseri-seri dengan gembira. Huo Yi melirik Qin Feiyang dan Nyonya, lalu menatap Sangguan kiu dan juga mengerutkan kening. Frenzi penasaran. Orang-orang di ruang VIP lain dan kerumunan di luar juga menahan napas saat menatap ke arah Sangguan kiu. Setelah beberapa lama, Sangguan kiu tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maaf semuanya. Ini rahasia. Saya tidak bisa mengungkapkannya. Mendengar ini, orang banyak tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika itu rahasia, mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu akan mengungkapkannya? Anda jelas membodohi kami. Qin Feiyang dan Mutianyang diam-diam menghela nafas lega. Jika Sangguan kiu benar-benar mengungkapkannya, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Sebenarnya aku juga ingin memberitahumu, tapi kedua tuan itu tidak menonjolkan diri. Mereka menyuruh kami untuk tidak mengungkapkan identitas mereka. Jadi, semuanya, tolong jangan bertanya-tanya. Sekarang, aku mengumumkan dimulainya pelelangan. Harga awalnya adalah satu juta batu jiwa. Tidak ada batas atas. Teriak Sangguan kiu. Namun, begitu Sangguan kiu selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Perebutan hirup pikuk yang diharapkan Sangguan kiu tidak terjadi. Semua orang diam. Bagaimana situasinya? Bahkan Qin Feiyang dan Mutianyang pun bingung, biarkan Sangguan kiu sendiri. Apakah harganya terlalu tinggi? Harga murahnya memang terlalu tinggi. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya sangat kaya dan mulia, kita harus tahu bahwa ini bukanlah sejuta kristal ilahi. Sebaliknya, itu adalah sejuta batu jiwa. Siapa yang mau mengambil sejuta batu jiwa sekaligus? Lebih-lebih lagi. Satu juta batu jiwa hanyalah harga terendah. Pasti akan lebih baik lagi nantinya. Semuanya, ada apa denganmu? Pil ketuhanan abadi empat simbol ini sudah cukup untuk memungkinkan dewa pertempuran ilahi menerobos ke tingkat berikutnya, sehingga menghemat banyak waktu. Waktu sangat berharga. Saya tidak perlu mengatakannya. Semua orang tahu bahwa uang sebanyak apapun tidak dapat membelinya. Terutama para dewa perang sempurna di antara kalian. Saya tidak tahu apakah Anda telah menghitung berapa tahun yang dibutuhkan dewa pertempuran ilahi untuk mencapai alam kaisar ilahi setengah langkah. Bahkan jika kamu memiliki seratus juta batu jiwa, tidak peduli seberapa cepat kamu memurnikannya, kamu masih membutuhkan hampir dua ribu tahun untuk memurnikan semuanya. Dua ribu tahun? Berapa lama itu? Selama kamu punya pil ketuhanan abadi empat simbol, itu hanya akan memakan waktu sebentar. Sekarang, pikirkan lagi, mana yang lebih penting, batu jiwa atau pil ketuhanan abadi empat simbol? Sangguan Kiyu tidak panik karena hal ini. Sebaliknya, dia membujuk mereka secara emosional dan logis. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir mengangguk. Memang, dari segi waktu, pil empat simbol ketuhanan abadi lebih penting daripada batu jiwa. Mu Tianyang tersenyum dan berkata, ayo kita memimpin. Jangan, jangan, jangan. Huo Yi dengan cepat melambaikan tangannya. Apa yang salah? Mu Tianyang curiga. Huo Yi tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu tidak mendengar tentang apa yang terjadi terakhir kali? Ketika saudara Jiang berbicara, tidak ada yang berani bersaing. Mu Tianyang sedikit terkejut dan tidak bisa menahan senyum pahit. Sudut mulut Kinfei yang bergerak-gerak keras. Sudah berapa lama, bagaimana dia masih ingat? Orang gila memandang mereka bertiga dan tiba-tiba berkata, saya menawar 10 juta. Eh, Kinfei yang dan dua orang lainnya memandang orang gila dengan heran. Apa? Kamu punya masalah? Orang gila melirik mereka bertiga. Tidak, tidak, tidak. Kami hanya ingin mengatakan bahwa jika Anda berbicara, tidak ada yang berani menaikkan harga. Lagipula, siapa yang berani bersaing denganmu? Lagipula, kalau harganya dinaikkan menjadi 10 juta, siapa yang sanggup menanggungnya? Kinfei yang berkata dengan getir. Apakah ini salah? Saya ingin menghalangi mereka. Jangan sampai mereka menawar terlalu tinggi dan membiarkan pavilion harta karun mendapat keuntungan. Tunggu. Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Melihatmu, kenapa kamu terlihat tidak sabar untuk menawar harga setinggi langit? Orang gila mengerutkan kening. Tidak, tidak. Kinfei yang dan Mutianyang dengan cepat melambaikan tangan mereka. Tentu saja mereka ingin harganya setinggi mungkin. Karena mereka bisa mendapatkan setengah dari batu jiwa. Misal harganya 100 juta bisa dapat 50 juta. Namun, orang gila tidak tahu bahwa pil ilahi tak terbatas empat simbol telah dimurnikan oleh mereka. Mereka tidak ingin Matman mengetahuinya. Karena mereka tidak bisa mengendalikan Matman. Tidak baik jika tersiar kabar. Lalu apa yang kalian bicarakan? Orang gila memutar matanya ke arah Kinfei yang dan Mutianyang, lalu melihat ke rumah lelang. Rumah lelang masih sunyi senyap. Karena banyak orang yang mengenali suara Matman. Terutama para murid Istana Sembilan Surga, ketakutan mereka terhadap orang gila sangat mengakar. Siapa yang berani mengambil tindakan? Namun, yang lain, seperti mereka yang bukan anggota Istana Sembilan Surga, agak gelisah. Sebelas juta. Tiba-tiba, seseorang di rumah lelang berteriak. Dua belas juta. Tiga belas juta. Empat belas juta. Rasanya seperti menusuk sarang lebah. Itu di luar kendali. Menghadapi godaan seperti itu, pencegahan Matman sepertinya tidak ada gunanya. Suara penawaran seperti gelombang, gelombang demi gelombang, bergema di rumah lelang. Setelah beberapa saat, harga pil ilahi tak terbatas empat simbol dinaikkan ke harga setinggi 50 juta. Itu tidak berhenti. Kompetisi masih berlangsung. Kami telah menghasilkan banyak uang, kami telah menghasilkan banyak uang. Mutian yang duduk di kursi, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Meski hanya 50 juta batu jiwa, dia dan Kinfei yang bisa mendapatkan 25 juta batu jiwa. Jika dibagi rata, masing-masing bisa mendapat 12,5 juta batu jiwa. Ini bahkan lebih cepat daripada membunuh orang dan merampok mereka. Sangguan Kiyu, yang berada di platform tinggi, juga penuh senyuman. Adegan intens ini jauh melebihi ekspektasinya. Terlalu lambat, 90 juta. Tiba-tiba, suara tidak sabar terdengar dari ruang VIP nomor 6. 90 juta. Orang-orang di luar rumah lelang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Siapa ini? Dia begitu kaya, menaikkan harganya sebesar 20 hingga 30 juta. Kinfei yang, Mutian yang, dan Huo Yi juga melihat ke ruang VIP nomor 6 dengan heran. Namun karena jendela setinggi langit-langit, mereka tidak dapat melihat orang-orang di dalamnya. Namun, tetapi ketika mereka melihat ke arah matman, mereka menemukan bahwa dia juga sedang melihat ke ruang VIP nomor 6, sedikit mengernyit. Kinfei yang bertanya, kakak senior, Apakah kamu tahu siapa dia? N. Yang kedua dalam daftar surga, Yu Ziji. Tapi selain yang kedua dalam daftar surga, dia memiliki gelar lain, alkemis nomor 1 yang diakui di istana 9 surga. Kata orang gila, Yu Ziji. Kinfei yang bergumam. Saya pernah mendengar nama ini. Dikatakan bahwa orang ini telah berbakat sejak dia masih muda, dan dia tampaknya menjadi murid terakhir dari orang besar. Kata Huo Yi. Itu benar. Tuannya adalah tetua kedua dari istana 9 surga kita. Kata orang gila. Ini sebenarnya tetua kedua. Mata Huo Yi bergetar. Kinfei yang dan Mutian yang juga terkejut. Tetua kedua adalah eksistensi kedua setelah tetua agung di seluruh istana 9 surga. Untuk bisa dihargai oleh tetua kedua dan diterima sebagai murid, bagaimana dia bisa menjadi karakter biasa. Dia berada di peringkat kedua dalam daftar surga, jadi budidayanya pasti telah mencapai alam dewa ilahi sempurna. Pil ilahi tak terbatas empat simbol ini tidak berguna baginya, jadi mengapa dia datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Huo Yi mengangkat alisnya. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Sebagai seorang alkemis, ketika menemukan pil baru, dia pasti ingin mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Kata Kinfei yang. Jika dia menginginkannya, dia harus mendapatkan izinku. Orang gila itu mendengus dingin dan berkata, saya menawar 100 juta batu jiwa. Tidak lebih, tidak kurang, cukup untuk menaikkan harga satu per satu. Gila, apa maksudmu? Suara Yuziji segera keluar, membawa nada yang sangat tidak menyenangkan. Kalau naik puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, berarti Matman bertekad menang. Namun, dengan menaikkan harga satu per satu, terlihat jelas bahwa dia sengaja melawannya. Tidak ada apa-apa. Itu menyenangkan. Kata orang gila dengan acuh tak acuh. Yuziji berkata dengan marah, sepertinya aku belum pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya, apakah kamu perlu melakukan ini? Ya, kamu tidak menyinggung perasaanku. Tapi nada bicaramu sebelumnya membuatku sangat tidak senang. Apa yang terlalu lambat? Apakah kamu sangat sombong? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi sombong di hadapanku. Wajah orang gila itu penuh penghinaan. Baiklah, aku tidak akan bertengkar denganmu, lakukan sesukamu. Yuziji marah, tapi dia tidak marah. Sebagai murid daftar surga, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui temperamen orang gila? Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, tidak akan ada akhirnya. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Orang gila tersenyum bangga. Huh. Tapi dengusan dingin lainnya terdengar, diikuti dengan suara dingin di rumah lelang, selain menindas orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan. 200 juta. Feng Zihan. Qin Feiyang dan dua lainnya saling memandang. Mereka semua sangat familiar dengan suara ini. Itu adalah orang nomor satu di daftar surga, Feng Zihan. Pil ilahi tak terbatas empat simbol ini benar-benar membuat khawatir dua murid daftar surga. Lebih-lebih lagi. Mendengarkan nada bicara Feng Zihan, sepertinya dia siap melawan Mat Man sampai akhir. Wanita bau ini juga ada di sini. Orang gila mengerutkan kening. Mata mutian yang berbinar, dan berkata, kakak senior orang gila, sebagai seorang pria, kamu tidak boleh kalah dari seorang wanita. Di saat yang sama, dia menyodoh punggung Qin Feiyang dari belakang. Qin Feiyang mengerti dan mengangguk, Iya, iya, terutama dengan begitu banyak orang yang menonton. Jika Anda mengaku kalah, betapa memalukannya. Pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita, apakah perlu? Orang gila memandang mereka berdua dan berkata, Ini. Qin Feiyang dan orang gila saling memandang. Orang ini sebenarnya ketakutan. Gila, apakah kamu tidak mampu? Melanjutkan. Tapi saat ini. Tawa Yu Ziji terdengar, kata-katanya penuh dengan rasa saden frude. Qin Feiyang dan mutian yang tertawa. Yu Ziji ini benar-benar asisten yang saleh. Seperti yang diharapkan. Mendengar perkataan Yu Ziji, orang gila segera berdiri dan berkata dengan marah, Kamu ingin melihat apa yang bisa saya lakukan. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Wanita busuk, jangan bilang aku mengganggumu. Pergilah secepatnya. 300 juta. 400 juta. Feng Zihan berkata tanpa ragu, nadanya menjadi semakin dingin. 2094. Jalang, kenapa kamu begitu keras kepala? Frenzy sedikit marah. Bukankah ini harta karun yang murah? 500 juta. Teriak Frenzy. Di hadapan seorang wanita, seorang pria tidak bisa mengaku kalah. Dia tidak tahu apakah orang lain berpikiran seperti ini, Tapi Matman berpikiran seperti itu. 600 juta. Suara dingin Feng Zihan keluar. Ini gila. Keduanya menggunakan batu jiwa seperti kristal ilahi. Para murid daftar surga dari Istana Sembilan Surga benar-benar kaya. Hati semua orang bergetar. 500 hingga 600 juta batu jiwa, Banyak orang tidak dapat memperoleh penghasilan sebanyak itu seumur hidup mereka. Tapi kedua orang ini bahkan tidak mengedipkan alisnya karena marah. Sederhananya, mereka kaya. Terus terang, mereka adalah anak yang hilang. Sangguan Qiu tentu saja bersemangat. Sebagai seorang pebisnis, dia paling suka melihat pemandangan seperti itu. Qin Fei Yang dan Mu Tian Yang juga sangat bersemangat. Karena semakin tinggi tawaran Frenzi dan Feng Zihan, Semakin banyak batu jiwa yang akan mereka dapatkan. Namun di hadapan Frenzi, mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa menekan kegembiraan di hati mereka. Saudara Jiang, saudaramu, ayo kita bicara. Tiba-tiba, suara Huo Yi terdengar di benak Qin Fei Yang dan Frenzi. Berbicara tentang apa? Keduanya terkejut dan menatapnya dengan bingung. Sangguan Feng Lan juga memberitahuku sedikit tentang kerjasamamu dengan Sangguan Qiu. Huo Yi tertawa diam-diam. Qin Fei Yang memiliki firasat buruk di dalam hatinya dan berkata, Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Huo Yi diam-diam berkata, Yang ingin saya katakan adalah kalian berdua bukanlah satu-satunya yang mendapat manfaat. Anda, Qin Fei Yang dan Mu Tian Yang tiba-tiba merasakan sedikit kemarahan di mata mereka. Orang ini jelas-jelas mencoba memeras mereka. Aku tidak mau banyak, Kalian masing-masing memberiku 50 juta batu jiwa, Anggap itu sebagai uang tutup mulut. Huo Yi tertawa. 50 juta tidak banyak. Qin Fei Yang dan Frenzi sangat marah. Maksud Huo Yi sangat jelas. Jika mereka tidak setuju, Dia akan memberitahu Frenzi tentang mereka yang menyempurnakan pil ilahi tak terbatas empat simbol. Jangan menatapku dengan begitu pahit. Kita adalah teman dan saudara. Kita akan melalui suka dan duka bersama, bukan. Kamu telah mendapatkan batu jiwa dalam jumlah besar. Kamu tidak bisa meninggalkanku tanpa apa-apa, kan? Huo Yi diam-diam terkekeh. Qin Fei Yang berkata dengan marah, Jika kami benar-benar berteman dan bersaudara, Kamu tidak akan mengancam kami seperti ini. Bagaimana ini bisa menjadi ancaman? Ini adalah diskusi. Kata Huo Yi, Merasa bersalah. Enyahlah. Qin Fei Yang memelototinya dan berkata dalam hati, Baiklah, Aku akan memberimu 50 juta, Tapi sebaiknya tutup mulutmu. Tentu saja. Huo Yi berulang kali menyetujuinya, Hatinya berbunga-bunga karena gembira. Dia belum melakukan apapun, Namun dia telah menerima 100 juta batu jiwa. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Dia pusing karena hantaman itu. Saat mereka bertiga berbincang, Harganya sudah melonjak hingga 900 juta. Di seluruh rumah lelang, Hanya orang gila dan Feng Zihan yang menaikkan harga. Semua orang menonton dengan mulut ternganga. Satu miliar. Akhirnya. Harganya menembus angka 1 miliar. Dan yang menawar 1 miliar adalah Feng Zihan. Saat dia menawar, Dia tidak ragu sama sekali. Seolah-olah 1 miliar batu jiwa ini bukan apa-apa di matanya. Seluruh penonton terdiam. 1 miliar kristal ilahi masih dapat diterima, Tetapi 1 miliar batu jiwa, Bahkan beberapa orang kaya yang hadir tidak dapat membandingkannya. Orang gila itu juga terdiam. Bukannya dia tidak mampu membayar harga ini, Tapi dia benar-benar tidak ingin memberi manfaat pada pavilion harta karun. Ketika burung kicau dan kerang bertarung, Nelayanlah yang diuntungkan. Dia dan Feng Zihan bertarung mati-matian, Membiarkan pavilion harta karun mendapatkan semua keuntungannya. Kesepakatan ini tidak sepadan. Tetapi, Jika dia mundur sekarang, Dia pasti akan diejek. Apa yang harus dia lakukan? Sekarang, Dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Kinfei yang melirik orang gila itu, Matanya sedikit berkedip. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh rumah lelang dan menghela nafas. Kakak senior orang gila, Seperti kata pepatah, Pria baik tidak berkelahi dengan seorang wanita. Mengapa kamu merajuk dengan seorang wanita? Terlebih lagi, Meskipun kamu menang melawan kakak senior Feng Zihan hari ini, Aku khawatir kamu akan menjadi bahan ejekan. Mereka akan mengatakan bahwa kamu, Seorang pria dewasa, Bahkan tidak memiliki kemurahan hati untuk menindas seorang wanita. Suara Kinfei yang sangat keras dan menyebar ke seluruh rumah lelang. Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi, Kamu tidak memberikan jalan keluar pada orang gila itu? Mu Tianyang diam-diam bertanya. Kinfei yang diam-diam berkata, Saya memberinya jalan keluar. Mengapa? Tidak ingin mendapatkan batu jiwa. Kamu gila. Mu Tianyang sedikit marah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan batu jiwa? Tapi kamu juga perlu tahu bagaimana caranya merasa puas. Kamu tahu sifat orang gila itu. Di masa depan, Ketika dia mengetahui bahwa pil ilahi tak terbatas empat simbol telah dimurnikan oleh kita, Dia pasti tidak akan melepaskannya. Jadi, kita tidak bisa melangkah terlalu jauh. Tahu kapan harus berhenti. Kinfei yang diam-diam berkata, Mu Tianyang mengerutkan kening. Meskipun hatinya merasa sedikit tidak nyaman, Dia tidak dapat menyangkal bahwa pertimbangan Kinfei yang bukannya tidak masuk akal. Seperti yang diharapkan. Mendengar kata-kata Kinfei yang, Orang gila itu segera menatap Kinfei yang dengan penuh rasa terima kasih, Lalu melihat ke rumah lelang dan berkata dengan jujur, Itu benar, saya sudah dewasa, Bagaimana saya bisa menindas seorang wanita? Saya akui kekalahan. Begitu kata-kata ini keluar, Menarik pujian banyak orang. Kamu juga harus memiliki kemampuan untuk menindasku. Tapi tiba-tiba, Suara Feng Zihan tiba-tiba terdengar. Orang gila itu mengangkat alisnya, Dan kemarahan segera muncul dari hatinya. Kinfei yang buru-buru menghiburnya dengan suara rendah, Kakak senior, bersabarlah, Jangan berdebat dengannya. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya laki-laki, Sudah sepantasnya saya menyerah pada kalian para wanita. Aku tidak ingin kamu menyerah. Feng Zihan segera berkata tanpa ampun. Wanita terkutuk ini, Kenapa dia begitu tidak peka? Orang gila itu tidak bisa menahan amarahnya. Kinfei yang tertawa, Kakak senior, Kakak senior sudah mengaku kalah, Mengapa kamu masih begitu agresif? Feng Zihan berkata dengan acu tak acu, Apakah anda berhak berbicara? Eh, Kinfei yang tercengang. Apakah wanita ini gila? Dia akan menggigit siapapun yang dia lihat. Bagus. Dia ikut campur dalam urusan orang lain, Kalian lanjutkan. Sangguan Qiu memandang dengan penuh arti Ke ruang VIP tempat Kinfei yang dan yang lainnya berada, Dan bertanya dengan keras, Satu miliar batu roh, Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Orang-orang yang hadir semua memandang Dengan pandangan menghina pada Sangguan Qiu. Dengan harga setinggi itu, Siapa yang berani menawar? Anda harus puas. Sangguan Qiu juga cukup malu, Dia terbatuk kering dan tersenyum, Kalau begitu saya akan mengumumkan hasilnya, Pil ilahi tak terbatas empat simbol pertama Dimenangkan oleh Feng Zihan. Selanjutnya pil kedua akan dilelang, Harga awal masih satu juta, Dan tidak ada batasan atas. Babak kompetisi baru telah dimulai. Tapi kali ini, Orang gila dan Feng Zihan tidak menawar lagi. Namun Yu Ziji menjadi sangat aktif, Namun dari segi perkataannya, Ia terlihat ekstra hati-hati, Karena takut membuat orang gila itu tidak bahagia lagi. Satu miliar batu roh, Dengan Sangguan Qiu, Masing-masing dari kita akan mendapatkan 250 juta batu roh. Dikurangi 50 juta batu roh Huo Yi. Sial, Hanya pil ilahi tak terbatas empat simbol yang pertama saja, Kita akan mendapatkan 200 juta batu roh. Qin Fei Yang, Aku memperingatkanmu, Jangan berikan formula pil kepada tetua pertama. Mu Tianyang diam-diam menghitung, Dan ketika hasil akhirnya keluar, Dia sangat bersemangat hingga dia tidak koheren. Apakah saya tipe orang yang akan memutuskan jalannya sendiri menuju kekayaan? Qin Fei Yang terdiam. Lalu siapa yang tahu? Aku bukan cacing gelang di perutmu, Bagaimana aku tahu apa yang kamu pikirkan? Mu Tianyang diam-diam berkata, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang gila itu mencari beberapa saat, Lalu berdiri dan berkata, Jiang Hao Tian, Teman i aku ke suatu tempat. Hmm. Qin Fei Yang tercengang, Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang gila itu dengan curiga. Mu Tianyang dan Huo Yi juga bingung. Mata orang gila itu berkilat, Dan dia berbisik, Sebenarnya, Sangguan Feng Lan memberiku misi kali ini. Ada misi lain. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang dan bertanya dengan ragu, Misi apa? Sebuah rahasia. Orang gila itu tersenyum misterius. Hanya kami berdua. Qin Fei Yang bertanya. Iya. Orang gila itu mengangguk. Bagaimana dengan mereka? Qin Fei Yang menunjuk ke arah Mu Tianyang dan Huo Yi. Orang gila itu berkata dengan marah, Mereka sudah sangat tua, Apakah mereka masih membutuhkan Anda untuk merawat mereka? Anda bukan ayah mereka. Mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak, Dan dia berkata sambil tersenyum, Saya ingin, Tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Jiang Hao Tian, Kamu keterlaluan. Mu Tianyang dan Huo Yi langsung menatap Qin Fei Yang. Jangan bicara tentang Huo Yi, Mari kita bicara tentang Mu Tianyang. Mu Tianyang dan Qin Batian adalah orang-orang dari generasi yang sama. Oleh karena itu, Dalam hal senioritas, Qin Fei Yang dianggap sebagai cucu di depan Mu Tianyang. Dia sebenarnya ingin menjadi ayahnya. Paman bisa mentolerirnya, Tapi bibi tidak bisa. Jangan bertele-tele, Cepatlah. Kata orang gila itu dan mengeluarkan altar teleportasi. Tunggu. Kami datang ke pavilion harta karun atas perintah Feng Yuan. Sekarang aku pacaran denganmu, Apakah itu termasuk meninggalkan jabatanku? Kata Qin Fei Yang. Orang gila itu berkata dengan nada menghina, Dengan orang tua ini di sini, Apa yang bisa dia lakukan padamu? Ini. Qin Fei Yang sedikit ragu-ragu. Sekarang dia bekerja di resource hall, Dia tidak bisa membuat kesalahan apapun. Kalau tidak, Dia akan ditangkap oleh Feng Yuan. Dengan kemampuan Feng Yuan, Meski hanya kesalahan kecil, Dia bisa menimbulkan banyak masalah bagi Anda, Apalagi kesalahan besar. Kenapa kamu begitu pelin-pelan? Meskipun misi ini diberikan kepadaku oleh sangguan Feng Lan, Orang dibaliknya adalah tetua agung. Apa yang bisa Feng Yuan lakukan padamu? Kata orang gila itu dengan marah. Jadi itu tetua agung, Maka aku lega. Qin Fei Yang menganggup dan memandang mutianyang dan Huo Yi sambil tersenyum, Misi yang diberikan kepada kami oleh Feng Yuan, Lakukan sesuai keinginanmu. Dipahami. Saya juga ingin merasakan cara Yu Ziji ini. Mutianyang tersenyum main-main. Qin Fei Yang melirik ke ruang VIP tempat Yu Ziji berada. Matanya berkilat dan dia menasihati, Jangan melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun, Dia adalah murid tetua kedua. Apakah aku perlu kamu mengingatkanku? Tersesat, tersesat. Mutianyang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat orang gila itu dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Altar kebangkitan orang gila. Keduanya melompat satu demi satu dan kemudian menghilang dari pandangan Huo Yi dan Mutianyang. Huo Yi bertanya dengan curiga, Saudaramu, orang gila ini sangat misterius. Apa misinya? Bagaimana saya tahu? Apakah kamu tidak terlalu mengenal sangguan Feng Lan? Kenapa kamu tidak bertanya padanya? Kata Mutianyang. Tubuh Huo Yi menegang dan dia tersenyum, Lupakan, Ayo bermain dengan Yu Ziji. Bagaimanapun, Batu jiwa diberikan kepada kita oleh Feng Yuan. Tidak peduli seberapa banyak kita menyianyiakannya. Jangan marah. Mutianyang memandang Huo Yi dengan jijik dan kemudian mengalihkan pandangannya ke rumah lelang. Meski tidak sekuat sebelumnya, Harga pil ilahita terbatas empat simbol kedua telah melonjak hingga seratus juta. Sangat sedikit orang yang menawar. Karena mereka tidak ingin menyinggung perasaan Yu Ziji. Ujung-ujungnya harganya terhenti di angka seratus lima puluh juta. Tidak ada yang bersaing dengan Yu Ziji. Tepat ketika Yu Ziji mengira pil ilahita terbatas empat simbol ini sudah ada di dalam tas. Dua ratus juta. Tapi tiba-tiba, Mutianyang membuka mulutnya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, batu jiwa diberikan kepada mereka oleh Feng Yuan. Dia tidak peduli membuang-buangnya dan menaikkan harganya sebesar lima puluh juta. Wajah Yu Ziji langsung berubah. Suasana rumah lelang pun berubah. Ekspresi setiap orang sangat aneh. Apa yang terjadi dengan para murid istana sembilan surga? Mengapa mereka semua sangat menyukai perselisihan internal? Dua ribu sembilan puluh lima. Mari kita bicara tentang Kinfei yang dan orang gila. Saat ini, mereka berdua tiba di atas gunung. Kinfei yang sangat asing dengan tempat ini dan tidak dapat menemukan arah sama sekali. Tidak ada seorang pun di bawah juga. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit dan binatang buas ada di mana-mana. Tapi budidaya binatang buas ini tidak kuat. Kebanyakan dari mereka berada pada level Dewa Perang Awal dan Sempurna. Sangat sulit untuk menemukan binatang setingkat Dewa Perang yang sempurna. Tempat apa ini? Kinfei yang melihat sekeliling dan menatap orang gila dengan curiga. Kami belum sampai. Orang gila membuka altar lain. Kinfei yang melompat dengan perut penuh keraguan. Saat berikutnya. Mereka muncul di langit di atas gurun yang luas. Angin bersiul, pasir kuning beterbangan di langit, dan suhu sangat panas. Orang gila tidak berkata apa-apa dan mengaktifkan altar legendaris lainnya. Kita belum sampai. Kinfei yang tercengang. Seberapa jauh matman akan melangkah? Berikutnya. Kebingungan di hati Kinfei yang semakin kuat. Orang gila terus mengaktifkan altar dan mengaktifkan lebih dari selusin altar. Tapi melihat ekspresi matman, sepertinya mereka belum sampai di tujuan. Kakak senior, sebenarnya kita akan pergi kemana? Kinfei yang curiga. Dia ingat bahwa dia telah mengaktifkan lebih dari selusin altar dari negeri mayat hidup hingga kota naga langit. Mungkinkah matman pergi ke tempat yang lebih jauh dari negeri mayat hidup? Setelah mengaktifkan beberapa altar lagi, keduanya tiba di atas sungai. Lebar sungai itu lebih dari belasan meter dan aliran airnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Dan puluhan mil jauhnya dari tepian sungai, terdapat lebih dari selusin desa dengan berbagai ukuran tersebar. Kinfei yang melihat sekeliling dan menilai kekuatan keseluruhan desa-desa tersebut. Orang terkuat adalah seorang santo perang. Yang terlemah bahkan adalah pejuang dan ahli bela diri. Dibandingkan dengan kota naga langit, energi spiritual dunia sangat berbeda. Jelas sekali. Tempat ini terletak di tempat terpencil di wilayah utara. Orang gila tidak mengaktifkan altar lagi di sini. Kinfei yang memandangnya dengan curiga dan berkata, apakah ini tujuannya? Tidak. Orang gila menggelengkan kepalanya. Belum. Kinfei yang tercengang. Tapi itu tidak jauh. Kata matman lagi sambil melihat ke barat, matanya berkedip-kedip. Kinfei yang juga menoleh. Namun di barat, selain pegunungan dan sungai yang berliku dan berkelok-kelok, tidak ada yang istimewa. Orang gila itu tiba-tiba menarik pandangannya dan mengeluarkan dua set pakaian hitam dari kosmos ring miliknya. Dia melemparkan salah satunya ke Kinfei yang. Apa? Kinfei yang meraih pakaiannya dan bertanya dengan curiga. Gantilah. Kata orang gila sambil melepas pakaian dengan ukiran pola api di atasnya dan mengenakan pakaian hitam. Kinfei yang memandang orang gila itu dengan heran. Pakaian tersebut tidak hanya terbuat dari kain goni, tetapi juga sangat lusuh dan kotor. Mirip dengan pakaian yang dikenakan pengemis. Dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati melihat pakaian yang diberikan lunatik padanya. Mereka juga compang kemping dan kotor. Dia meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya. Bahkan ada sedikit bau asam. Ayo cepat. Desak orang gila. Oke. Kinfei yang menganggup dan segera melepas mantelnya dan berganti pakaian. Orang gila berkata, singkirkan juga cincin kosmosmu. Kinfei yang dengan cepat melepas cincin kosmosnya dan meletakkannya di pelukannya. Matman pun melepas kosmos ring miliknya, lalu memegang kepalanya dengan kedua tangan dan menggosoknya dengan kuat. Rambut panjangnya yang rapi langsung acak-acakan. Bagaimana itu? Orang gila memandang Kinfei yang dan bertanya. Kinfei yang memandang Matman sejenak dan berkata, kamu memiliki temperamen seorang pengemis. He he. Orang gila menyeringai dan mengangkat tangannya lagi. Tanpa meminta pendapat Kinfei yang, dia langsung membuat rambut panjang Kinfei yang terlihat seperti sarang ayam. Kakak senior, apa yang ingin kamu lakukan? Kinfei yang sangat tertekan. Jangan bicara omong kosong, ikuti saja aku. Setelah Matman selesai berbicara, dia melangkah keluar dan mendarat di tepi sungai. Kemudian dia berjalan menuju desa yang jaraknya puluhan mil. Kinfei yang mengikuti di sampingnya dan mengamati sekeliling. Ada juga banyak binatang buas di sekitar hutan, tetapi budidaya mereka sama dengan orang-orang di desa. Yang terkuat hanyalah Bethel Sein. Setelah beberapa saat, sebuah desa di depan mereka memasuki pandangan mereka. Ada total 5 hingga 600 keluarga di desa tersebut. Ada sungai kecil di pintu masuk desa, dan belasan anak sedang bermain-main dengan gembira di tepi sungai tersebut. Usia mereka berkisar antara 7 atau 8 hingga 12 atau 13 tahun, dan wajah mereka dipenuhi dengan senyuman polos. Orang gila berdiri di sebuah bukit kecil dan memandang anak-anak dari jauh. Dia tidak bisa menahan senyum. Kinfei yang di samping juga merindukan kehidupan bahagia dan bebas kekhawatiran ini. Kakak senior, ini bukan rumahmu, kan? Kinfei yang bertanya. Rumah saya. Orang gila itu sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang kamu pikirkan? Tempat ini tidak ada hubungannya denganku. Saya baru teringat masa kecil saya ketika saya melihat anak-anak itu. Jadi begitu. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku apa yang kita lakukan di sini? Kata Kinfei yang. Jangan khawatir. Orang gila melambaikan tangannya dan berkata, Tekan kultifasimu untukku. Jangan menakuti anak-anak itu. Kinfei yang tidak berdaya. Apa yang orang ini coba lakukan? Keduanya menekan budidaya mereka ke tingkat pertempuran kaisar sebelum berjalan menuju desa. Lihat, lihat, ada dua pengemis. Salah satu anak tiba-tiba memperhatikan Kinfei yang dan Matman, dan segera berteriak kepada teman-temannya. Sekelompok anak-anak segera melihat ke arah Kinfei yang dan Matman. Yang tertua di antara mereka berusia sekitar 13 tahun. Dia memandang Kinfei yang dan orang gila, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dia berbisik, semuanya, hati-hati. Apa? Apa yang ditakuti oleh dua pengemis? Kata kedua anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun itu. Bodoh. Bahkan ada monster level battle scene di hutan depan. Mereka bisa melewati hutan hidup-hidup dan datang ke desa kami. Bagaimana mereka bisa menjadi pengemis? Anak laki-laki yang lebih tua berkata dengan marah dan dengan lembut mengetuk kepala kedua anak itu. Lagi pula, seiring bertambahnya usia, mereka secara alami mengetahui lebih banyak hal dibandingkan anak-anak lain. Sepertinya masuk akal. Anak-anak lain merenung sejenak dan mengangguk. Lalu mereka semua menjadi waspada. Jangan takut, Pak Aman. Kami hanya lewat saja. Orang gila berjalan mendekat dan memandangi anak-anak, memperlihatkan senyuman yang menurutnya sangat ramah. Lewat. Sekelompok anak-anak tercengang. Ya, 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 lewat. Orang gila mengangguk. Salah satu anak mencubit hidungnya dan bertanya, lalu dari mana asalmu? Kenapa kamu begitu kotor? Bahkan murid-murid daftar surga pun takut padanya, tapi sekarang dia dihina oleh beberapa anak. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dan memandang anak-anak itu, lalu berkata, kami datang dari desa yang jaraknya ratusan mil dan telah berada di pegunungan selama beberapa bulan. Bagaimana kami tidak menjadi kotor? Lalu apa yang kamu lakukan di pegunungan? Sekelompok anak memandangnya dengan rasa ingin tahu. Matman tersenyum, tentu saja kami sedang menjelajah dan mencari harta karun. Apakah kamu menemukan harta karun? Sekelompok anak bertanya lagi. Orang gila tertawa, ada beberapa, tapi itu hanya ramuan biasa dan tidak bisa dijual mahal. Jadi begitu. Kalau begitu, itu pasti berat bagimu. Mengapa kalian tidak mandi di sini dan minum air sebelum pergi? Anak-anak semuanya polos dan naif. Selama seseorang tidak dilahirkan dengan kejahatan, mudah untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Bisakah saya? Orang gila melirik ke sungai dan bertanya. Tentu saja. Anak-anak mengangguk. Kalian anak-anak kecil sungguh menyenangkan. Kata Matman dan ingin mengulurkan tangan dan menyentuh kepala seorang anak kecil. Tapi anak laki-laki yang lebih tua tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepis tangan Matman sambil berkata, mandi dan pergi. Si kecil ini cukup waspada. Qin Fei yang bergumam dan menatap anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu tingginya sekitar 1,5 meter dan tampan. Dibandingkan dengan anak-anak lainnya, ia memiliki kedewasaan seperti orang dewasa. Tunggu. Tiba-tiba. Pupil matanya mengecil. Budidaya anak laki-laki ini sebenarnya adalah Kaisar Tempur Bintang 3. Ini pasti candaan. Seorang bocah lelaki berusia 12 hingga 13 tahun benar-benar bisa berkultivasi menjadi Kaisar Tempur Bintang 3. Seberapa mengejutkan bakatnya. Mungkinkah anak laki-laki ini yang menjadi sasaran Matman? Dia menatap orang gila lagi. Dia tidak marah atas pelanggaran anak itu. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Nak, jangan memiliki temperamen yang buruk. Anak laki-laki itu melirik ke arah Matman lalu berkata kepada anak-anak lainnya, Ayo kita kembali ke desa dulu. Oke. Langsung. Sekelompok anak-anak mengikuti di belakang anak laki-laki itu dan berlari kembali ke desa. Orang gila tidak peduli dan melompat ke sungai. Berbaring di air, dia melihat punggung anak laki-laki itu dan bertanya, Kin Feiyang, bagaimana kabar anak itu? Sangat bagus. Kin Feiyang mengangguk. Bisakah kamu hanya menggunakan kata, sangat bagus untuk mendeskripsikannya. Saat itu, ketika aku berumur 12 hingga 13 tahun, aku hanyalah seorang raja tempur. Bakatnya lebih baik dariku. Tapi ini bukan poin utamanya. Kata orang gila. Bukan poin utamanya. Kin Feiyang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu apa poin utamanya. Orang gila menyipitkan matanya dan berkata, poin utamanya adalah dia telah membuka pintu potensi. Apa? Murid Kin Feiyang menyusut dan buru-buru bertanya, level mana yang dia buka. Tingkat keempat. Kata orang gila. Apa? Kin Feiyang tidak percaya. Membuka potensi tingkat keempat. Bukankah itu berarti anak ini telah menembus alam prajurit, alam master bela diri, alam leluhur bela diri, dan alam raja tempur. Orang gila berkata lagi, lagi pula, dia tidak mengandalkan pil potensial. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Mendengar ini, pikiran Kin Feiyang bergemuruh. Mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menerobos alam ekstrim. Ini terlalu mengejutkan. Tunggu. Kin Feiyang tiba-tiba menyadari suatu hal penting dan memandang matman dengan heran. Orang gila mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya tahu tentang pil potensial dan pil potensial? Kin Feiyang tidak menjawab atau menyangkalnya. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Orang gila tersenyum misterius. Kin Feiyang menatap matman dalam-dalam dan bertanya, jadi kita datang ke sini kali ini untuk anak itu. Ya, itu juga tidak benar. Kata orang gila. Apa maksudmu? Kin Feiyang mengerutkan kening. Mengapa kedengarannya sangat kontradiktif? Menurut sangguan Feng Lan, bakat anak ini tidak terlalu bagus ketika dia masih kecil. Bahkan bisa dikatakan biasa-biasa saja. Tapi suatu hari, dia menghilang secara misterius. Penduduk desa mencari ribuan mil untuk menemukannya. Pada akhirnya, setelah sekitar setengah bulan, mereka akhirnya menemukannya di tepi negeri ekstrim West. Sejak saat itulah bakat anak berubah. Dari segi bakatnya saja, anak ini pasti bisa masuk peringkat 10 besar di seluruh wilayah utara. Kata orang gila. 2096. Tanah Barat Jauh. Kin Feiyang mengerutkan kening. Matman berkata, Tanah Barat Jauh tidak jauh dari sini. Ini adalah salah satu kawasan terlarang di wilayah utara. Saya mengerti. Alasan sangguan Feng Lan memintamu datang kali ini adalah untuk menyelidiki alasan transformasi bakat anak ini. Kata Kin Feiyang. Itu benar. Orang gila mengangguk. Kin Feiyang bertanya dengan curiga, lalu bagaimana sangguan Feng Lan mengetahui situasi anak ini. Seseorang harus mengetahuinya. Tempat ini dekat dengan 20 altar teleportasi dari Istana Sembilan Surga. Dan wilayah utara sangat besar dan terdapat banyak orang. Anak itu jelas merupakan orang yang rendah hati, tetapi bagaimana sangguan Feng Lan bisa mengetahuinya dengan jelas. Kamu tidak tahu. Istana Sembilan Surga ku diam-diam selalu mencari bakat, terutama mereka yang memiliki bakat sangat bagus. Dan setengah tahun yang lalu, seseorang dari Istana Sembilan Surga kami kebetulan datang ke sini dan mendengar tentang situasi anak ini. Ketika sangguan Feng Lan menerima pesan itu, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki anak ini. Tetapi, orang gila hanya bisa mengerutkan kening ketika dia mengatakan ini. Tapi apa? Kin Feiyang bertanya. Dalam setengah tahun terakhir, sangguan Feng Lan mengirimkan selusin penegah hukum, tetapi orang-orang ini semuanya menghilang setelah memasuki Far West Land. Kata orang gila. Semuanya hilang. Kin Feiyang terkejut. Orang gila menganggup dan berkata, ya, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Mereka mungkin mati di Far West Land. Kin Feiyang bertanya, apa budidaya mereka? Hampir sama denganku. Kata orang gila. Aku akan pergi. Kin Feiyang diam-diam tidak bisa berkata-kata, dan berkata dengan marah, lalu mengapa kamu memintaku melakukan misi berbahaya seperti itu? Orang gila mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, aku menjagamu, mengerti. Merawatku. Saya benar-benar tidak tahu. Kin Feiyang mendengus dingin. Coba pikirkan, anak ini memasuki Far West Land dan bakatnya sepertinya telah berubah. Pasti ada harta karun yang tersembunyi di Far West Land. Jika kamu beruntung dan kami menemukannya, bukankah itu milikmu? Kata orang gila. Aku tidak membutuhkannya. Selamat tinggal. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan altar tanpa ragu-ragu. Orang gila adalah eksistensi yang melampaui Dewa Ilahi. Adapun para penegak hukum, kekuatan mereka mirip dengan lunatik, yang berarti bahwa mereka telah melampaui Dewa Ilahi. Bahkan para ahli yang melampaui alam penguasa ilahi tidak dapat kembali hidup, apalagi Dewa Perang Alam sempurna seperti dia. Kenapa kamu tidak mencobanya? Orang gila itu menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Kalau begitu, ayo pergi. Kata Kin Feiyang. Tentu. Namun, saat kamu pergi, aku akan mengungkap identitasmu. Orang gila tersenyum mengejek. Tubuh Kin Feiyang menegang. Dia memandang orang gila itu tanpa daya. Bisakah kamu melepaskanku begitu saja? Saya hanya ingin berkultivasi dengan damai dan kemudian menemukan leluhur saya. Saya tidak ada hubungannya dengan dunia kuno atau istana sembilan surga Anda. Tidak. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kin Feiyang memelototinya. Orang gila itu mengabaikannya. Kin Feiyang menghela nafas tanpa daya. Dia menyingkirkan altar teleportasi dan duduk di samping orang gila itu. Dia merenung sejenak dan berkata, sejak pemuda itu pergi ke Far West Land, mengapa kita tidak membiarkan dia yang memimpin? Menurut sangguan Feng Lan, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan pemuda itu. Konon dia koma saat menghilang. Kata orang gila itu. Lalu bagaimana kita menemukannya? Kin Feiyang mengerutkan kening. Itulah sebabnya aku membawamu ke sini. Bukankah kamu pandai berurusan dengan Feng Yuan? Bantu aku memikirkan caranya. Kata orang gila itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kin Feiyang terdiam. Tunggu. Tiba-tiba. Kin Feiyang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, apakah ada kemungkinan seperti itu? Harta karun yang kami duga mungkin ada di tubuh pemuda itu. Tidak. Sangguan Feng Lan telah mengirim orang untuk mengamati pemuda itu secara diam-diam, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu sepertinya kita hanya bisa memulai dari pemuda ini. Kin Feiyang merenung. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Setelah waktu yang lama, secercah cahaya tiba-tiba muncul di mata Kin Feiyang. Dia bertanya, Pernahkah Anda curiga bahwa pemuda itu mungkin tidak koma ketika dia menghilang? Tidak dalam keadaan koma. Orang gila itu sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Maksudmu, pemuda itu berbohong. Kin Feiyang berkata, Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Memang ada kemungkinan seperti itu. Tapi dia masih anak-anak. Kenapa dia berbohong? Orang gila itu curiga. Mungkin karena dia tahu ini sangat penting, atau mungkin seseorang mengajarinya di belakang punggungnya. Singkatnya, yang terpenting adalah mencari tahu apakah dia berbohong atau tidak. Kata Kin Feiyang. Bagaimana? Orang gila itu bertanya. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, Saya punya cara, tapi saya ingin bertanya, Manfaat apa yang bisa saya peroleh? Manfaatnya. Kali ini aku membantumu dan sangguan kiyu mendapatkan 1 miliar batu jiwa. Apakah itu tidak cukup? Kata orang gila itu dengan marah. Hmm. Kin Feiyang terkejut. Bagaimana orang gila itu mengetahui hal ini? Pil ilahi tak terbatas 4 simbol. Hanya para idiot itu yang akan percaya bahwa pil itu dikembangkan oleh seorang ahli omong kosong. Orang gila itu mencibir. Apalagi yang kamu tahu? Kin Feiyang mengangkat alisnya. Tidak banyak. Tetapi pil-pil ini, pada dasarnya saya tahu semuanya. Kata orang gila itu. Kin Feiyang terkejut. Kamu juga punya formula pil untuk pil ini. Saya bukan seorang alkemis. Untuk apa saya memerlukan formula pil ini? Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Kin Feiyang mengusap keningnya dan berkata dengan lemah, Jika aku memiliki kemampuan, aku pasti akan membunuhmu. Orang gila itu berkata dengan nada menghina, Sayangnya, kamu tidak memiliki kemampuan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia belum pernah begitu tidak berdaya sebelumnya. Kin Feiyang berkata, Karena kamu ingin mengikuti metodeku, maka tidak perlu berpura-pura lagi. Masuk saja ke desa. Masuk desa secara langsung. Bukankah ini terlihat seperti kita menindas yang lemah? Kata orang gila itu. Kaka, berapa kali kamu menindas yang lemah di Istana Sembilan Surga? Sekarang kamu berpura-pura menjadi orang baik. Kin Feiyang memutar matanya ke arahnya, lalu melompat dan mendarat di pintu masuk desa. Saya orang baik. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa kali Anda akan mati? Orang gila itu bergumam. Dia bangkit dan bergegas ke sisi Kin Feiyang, mengirimkan transmisi suara. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Hanya saja, jangan mengungkap identitas kami sebagai murid Istana Sembilan Surga. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Dengan itu, keduanya melangkah ke desa. Rombongan anak-anak sebelumnya tidak lari jauh. Mereka sedang bermain tidak jauh dari pintu masuk desa. Dan ada banyak perempuan dan orang tua di desa itu. Sebelum, Kin Feiyang dan orang gila itu tidak memasuki desa. Mereka memiliki sikap yang sangat tenang dan bahkan tidak memberikan perhatian khusus kepada mereka. Tapi sekarang, ketika keduanya memasuki desa, penduduk desa segera berdiri dan memandang Kin Feiyang dan orang gila itu dengan sikap bermusuhan. Anak laki-laki yang lebih tua mengerutkan kening. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mandi dan pergi? Meninggalkan. Sudut mulut Kin Feiyang terangkat saat dia melangkah ke depan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu segera mundur dengan panik. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi orang dewasa di desa berubah saat mereka terbang dengan cepat. Ledakan. Kin Feiyang tidak ingin membuang-buang nafasnya. Aura ilahinya meluncur seperti gelombang besar dan langsung menyelimuti seluruh desa. Ini. Aura ilahi. Kamu adalah dewa perang. Penduduk desa panik saat mereka melihat Kin Feiyang dengan ketakutan di mata mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan anak laki-laki itu terbang tak terkendali di depan Kin Feiyang. Biarkan aku pergi. Anak laki-laki itu meraung, matanya dipenuhi dengan pantang menyerah. Aku mengagumi tatapanmu. Namun, saat ini kamu masih terlalu lemah. Kin Feiyang menggunakan keluhannya untuk memenjarakan bocah itu. Tangannya membentuk segel dan segel boneka segera muncul. Segera setelah. Saat Kin Feiyang melambaikan tangannya, segel boneka itu memasuki kepala anak itu seperti kilat. Rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba menyebar dari lautan kesadaran anak laki-laki itu dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Anak laki-laki itu melolong kesakitan saat wajahnya yang sedikit tidak dewasa langsung berubah bentuk. Setelah mengendalikan anak laki-laki itu, Kin Feiyang tidak menunda-nunda dan segera mulai membaca ingatan anak laki-laki itu. Nama anak laki-laki itu adalah Long Tianyu, berusia 13 tahun. Orang tuanya meninggal dan dia dibesarkan oleh kakeknya. Namun dua tahun lalu, sayangnya kakek anak laki-laki tersebut kehilangan nyawanya di bawah cakar binatang buas, sehingga anak laki-laki tersebut kini menjadi yatim piatu. Namun penduduk desa sangat baik padanya dan merawatnya seperti anak mereka sendiri. Jadi dalam dua tahun ini, anak laki-laki itu menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun tidak memiliki banyak kenangan. Setelah sekitar 100 napas, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di mata Kin Feiyang. Dalam ingatan anak laki-laki itu, dia melihat sebuah kastil abu-abu. Kastil ini terletak di gletser dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dan saat anak laki-laki itu hilang adalah di kastil abu-abu itu. Apa? Tiba-tiba, tubuh Kin Feiyang bergetar saat rasa tidak percaya yang mendalam muncul di wajahnya. Apa yang salah? Orang gila melangkah maju dan bertanya. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan melepaskan segel boneka itu. Dia menatap anak laki-laki itu dalam-dalam dan menoleh ke arah Matman, berkata, Aku tahu di mana itu, ayo pergi. Matman tertegun sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi bersemangat dan segera mengikutinya. Adapun anak laki-laki itu melihat punggung Kin Feiyang, wajah kecilnya pucat. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Kin Feiyang padanya, rasa sakit sebelumnya membuatnya merasa jiwanya terkoyak. Itu tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Tianyu, kamu baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Ketika Kin Feiyang dan orang gila meninggalkan desa, penduduk desa segera bergegas ke Long Tianyu dengan wajah penuh kekhawatiran. Terima kasih Paman, Bibi, Kakek, Nenek atas perhatiannya. Aku baik-baik saja. Long Tianyu menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang Kin Feiyang dan orang gila. Tangannya perlahan mengepal sambil bergumam, Suatu hari nanti, aku pasti akan menjadi ahli seperti mereka. Di luar desa, di hutan. Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Ketidakpercayaan di wajahnya juga tidak hilang untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya yang kamu tahu? Orang gila mengerutkan kening. Kin Feiyang berhenti dan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat orang gila itu dan berkata, anak itu tidak mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuka pintu potensi. Apa? Orang gila sangat terkejut. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam, itu adalah pil potensial dan pil potensial. Mustahil. Orang gila menggelengkan kepalanya. Saya juga berpikir itu tidak mungkin, tapi ini yang saya lihat dari ingatannya. Tidak mungkin salah. Kata Kin Feiyang. 2097. Bahkan penduduk Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun tidak mengetahui keberadaan pil potensial dan pil potensial. Dapat dilihat bahwa di seluruh dunia kuno, hanya dia dan Mu Tianyang yang memiliki resepnya. Tapi Long Tianyu telah mendapatkan dua pil ini di Far West Land. Ini adalah hal yang tidak dapat dibayangkan. Orang gila itu bertanya, apalagi yang kamu lihat dalam ingatannya. Kin Feiyang berkata, Kastil Abu Abu. Ketika dia hilang, dia berada di kastil itu. Jadi maksudmu kastil kuno itulah yang menyebabkan bakatnya berubah. Orang gila itu terkejut. En. Dari ingatannya, aku melihat dia melihat sosok abu-abu di kastil abu-abu. Tetapi sosok ini sangat buram dan saya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Kata Kin Feiyang. Kastil Abu Abu. Sosok abu-abu. Orang gila itu bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya dingin muncul di matanya. Jika itu masalahnya, Long Tianyu benar-benar berbohong. Kelopak mata Kin Feiyang bergerak-gerak. Orang ini tidak mungkin berpikir untuk membunuhnya, bukan. Dia buru-buru berkata, dia masih anak-anak. Apakah perlu terlalu perhitungan? Apa? Kenapa aku harus perhitungan dengan bocah nakal? Aku hanya mengagumi nyali anak ini. Dia sebenarnya berani berbohong kepada seseorang dari Istana Sembilan Surga. Tetapi masalah ini menjadi semakin menarik. Ayo pergi. Kita akan segera memasuki Far West Land dan menemukan kastil abu-abu itu. Aku ingin melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Orang gila itu tertawa. Ini. Kin Feiyang ragu-ragu dan berkata, saya pikir kita harus melaporkannya ke Sangguan Feng Lan dulu. Mengapa melaporkannya padanya? Orang gila itu curiga. Kastil abu-abu itu tidak sederhana. Tampaknya memiliki kemampuan untuk mencuri kehidupan dan mengikis jiwa. Saya khawatir dengan kekuatan kami, kami mungkin tidak dapat menghentikannya. Kata Kin Feiyang. Tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Orang gila itu melambaikan tangannya dan menyapu Kin Feiyang ke arah barat. Kin Feiyang tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu orang gila ini tidak mau mendengarkan nasihatnya. Tanah di ujung barat sama dengan laut naga langit. Tidak mungkin untuk berteleportasi secara langsung menggunakan altar, dan juga tidak mungkin mengirim pesan ke dunia luar. Dengan kata lain. Begitu seseorang melangkah ke Far West Land, itu setara dengan masuk ke dalam sangkar yang terisolasi dari dunia luar. Saat mereka semakin dekat ke Far West, suhu berangsur-angsur turun. Sekitar setengah jam berlalu. Akhirnya, gunung-gunung dan sungai-sungai yang mengjulang tinggi memasuki garis pandang mereka. Suhu di sini sudah turun hingga 5 atau 6 derajat, dan orang bahkan bisa melihat salju di pegunungan. Di puncak salah satu bukit berdiri sebuah lempengan batu pecah. Tablet batu itu tingginya lebih dari 10 meter. Di bawahnya ada tumpukan ranting dan dedaunan mati. Ada empat kata kuno yang terukir di atasnya. Negeri di barat jauh. Kinfei yang melirik tablet batu itu sebelum menoleh ke Matman dan bertanya, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Tidak. Matman menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi saya sudah banyak mendengarnya. Konon salju turun sepanjang tahun dan lingkungannya sangat buruk. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kedalaman tanah barat jauh. Samar-samar dia bisa melihat daratan yang tertutup salju. Apakah kamu yakin tidak ingin memberitahu sangguan Fenglan? Kinfei yang bertanya. Kamu bahkan tidak takut pada Feng Yuan. Mengapa kamu takut dengan tempat di mana burung tidak bertelur? Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Kakak laki-laki. Apakah ini tempat di mana burung tidak bertelur? Ini adalah kawasan terlarang di wilayah utara. Penegah hukum sekuat kamu bahkan tidak bisa keluar hidup-hidup, apalagi kami. Kinfei yang tidak senang. Baiklah, baiklah. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Orang gila tidak mengizinkan penjelasan apapun. Dia meraih Kinfei yang dan bergegas ke negeri barat jauh. Kinfei yang tidak berdaya dan hanya bisa menunjukkan jalan bagi orang gila. Setelah membaca ingatan Long Tianyu, dia juga mengetahui arah dan lokasi kastil abu-abu. Saat mereka semakin dalam, salju di tanah menjadi semakin tebal. Pada awalnya, mereka masih bisa melihat beberapa tanaman tumbuh subur di salju, namun pada akhirnya, seluruh daratan menjadi putih. Suhu berangsur-angsur turun hingga puluhan derajat di bawah nol. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu menahan suhu serendah itu dalam waktu lama. Tapi Kinfei yang dan orang gila, salah satunya adalah dewa perang sempurna, eksistensi yang melampaui alam dewa ilahi. Jadi untuk saat ini, mereka bukanlah ancaman bagi mereka. Namun, keraguan berangsur-angsur muncul di hati Matman. Dia menoleh ke Kinfei yang dan bertanya, bagaimana Long Tianyu menemukan kastil abu-abu. Kinfei yang berkata, kastil abu-abulah yang datang mencarinya. Apa? Orang gila tercengang. Menurut ingatannya, ketika dia masih pas-pasan, dia ingin memasuki negeri barat jauh untuk mencari peluang dan peruntungan. Karena desa-desa terdekat memiliki legenda kuno bahwa terdapat keajaiban dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di negeri barat jauh. Jadi, dia ingin mencoba peruntungannya. Tetapi ketika dia memasuki negeri barat jauh, dia tidak tahan terhadap hawa dingin dan pingsan. Dan saat dia hampir mati kedinginan, sosok abu-abu itu muncul dan membawanya ke kastil. Dan mengajarinya seni budidaya dan pertarungan. Sejak saat itu, Long Tianyu memperlakukan sosok abu-abu itu seperti seorang master dan penuh hormat. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Orang gila tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu Long Tianyu berbohong karena sosok abu-abu itu mengajarinya. Iya. Sosok abu-abu itu menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan informasinya kepada siapapun yang bertanya. Kata Kinfei yang. Orang gila mengatupkan bibirnya dan berkata, berhati-hatilah, sepertinya dia bukan orang baik. Saya tidak tahu apakah dia orang baik atau tidak. Tapi kekuatannya jelas tidak biasa. Kinfei yang berbisik, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ketika dia memasuki negeri barat jauh, dia memiliki firasa tidak enak di hatinya. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Tanpa disadari. Keduanya telah menempuh perjalanan ratusan ribu mil ke negeri barat jauh. Suhu saat ini telah turun hingga beberapa ratus derajat di bawah nol. Sekilas, semuanya berupa gletser dan salju. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kinfei yang sudah bisa merasakan dinginnya. Tapi suhunya masih turun. Kecepatan orang gila sangat cepat. Bahkan jika Kinfei yang mengaktifkan seni karakter Sing dan berteleportasi, kecepatannya masih kurang dari sepersepuluh. Dua jam berlalu dalam sekejap mata. Kinfei yang tidak tahu seberapa jauh mereka telah pergi ke negeri barat jauh. Pendeknya. Bahkan dia tidak bisa menahan suhu saat ini. Tubuhnya kaku dan wajahnya pucat. Rambut, alis, dan kulitnya tertutup es. Orang gila melihat situasinya tidak baik dan buru-buru menggunakan kekuatan sucinya untuk membentuk penghalang besar untuk menghalangi hawa dingin di luar. Kinfei yang berbisik, untungnya, tidak ada binatang buas di sini, jika tidak maka akan sulit untuk bergerak. Bagaimana bisa ada binatang buas di tempat sialan ini? Kata orang gila. Namun, sebelum suaranya memudar. Ledakan. Gletser runtuh di depan mereka, dan salju membanjiri segala arah seperti banjir. Keduanya terkejut. Mengaum. Diiringi dengan raungan yang memekakan telinga, seekor binatang seukuran gunung berlari keluar dari salju. Itu adalah kerabaku. Tinggi tubuhnya ratusan kaki. Di pundaknya ada sembilan kepala. Setiap kepala seperti gunung kecil. Pupil mereka yang berwarna merah darah berkedip-kedip karena kebiadaban. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Orang gila tercengang. Apa yang salah? Kinfei yang terkejut. Orang gila berkata dengan heran, kultifasinya sama dengan milikku, setengah langkah menuju alam ilahi. Sama seperti milikmu. Wajah Kinfei yang menjadi pucat. Itu tidak keluar, tapi ketika keluar, itu adalah keberadaan menakutkan yang sebanding dengan matman. Bagaimana mereka bisa melanjutkannya? Karena kemunculan Frost Ape berarti tidak ada binatang buas di negeri barat jauh. Di sisi lain, binatang buas di sini bahkan lebih mengerikan daripada yang ada di pegunungan Naga Langit. Frost Ape berdiri di depan, delapan belas matanya bersinar dengan keganasan yang tak tertandingi. Aura ganasnya mengguncang gletser sepanjang ratusan ribu mil. Ia berteriak, Manusia, ini area terlarang, cepat pergi. Daerah terlarang. Orang gila itu kembali sadar dan sudut mulutnya terangkat. Auranya meletus seperti gunung berapi dan melonjak keluar. Namun, mata Frost Ape dipenuhi dengan rasa jijik. Sial, kamu berani meremehkanku. Melihat mata Frost Ape, matman tidak bisa menahan amarahnya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan sucinya meraung saat dia menerkam Frost Ape. Penghinaan di mata Frost Ape menjadi lebih kuat. Ledakan. Tiba-tiba, ia melambaikan tangannya yang tebal dan meninju kekuatan suci orang gila. Disertai dengan ledakan keras, kekuatan sucinya dihancurkan oleh pukulan kera embun beku. Orang gila mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Sangat kuat. Dia menatap Frost Ape dengan kaget. Dalam enam bulan terakhir, ada lebih dari selusin manusia sepertimu yang memasuki negeri barat jauh. Kekuatan mereka tidak buruk, tapi mereka semua mati di tanganku. Kera embun beku mencibir. Manusia sepertiku. Orang gila berhenti. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah penegah hukum yang dikirim oleh sangguan Feng Lan. Aku khawatir itu mereka. Orang gila bergumam sambil mengusap keningnya dan menghela nafas, sepertinya aku meremehkan bahaya negeri barat jauh. Belum terlambat untuk kembali. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Dia tidak mau masuk. Bukan karena dia pengecut, tapi karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi tidak perlu mengikuti matman dan mengambil resiko. Kembali. Orang gila itu mencibir sambil menatap kera embun beku dan berkata, aku khawatir kamu menemukan target yang salah kali ini. Qin Fei Yang, bersembunyilah di artefak luar angkasa, aku akan memainkannya. Orang gila mengjelat bibirnya saat semangat juang mendidih di matanya. Tubuhnya juga mengeluarkan aura yang menakutkan. Qin Fei Yang sangat tidak berdaya. Awalnya ia ingin membujuk matman untuk pergi, namun ia tidak menyangka hal itu akan membangkitkan semangat juang matman. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk membujuknya pergi. Lupakan. Biarkan orang ini melakukan apa yang dia mau. Qin Fei Yang melintas dan menghilang tanpa jejak. Orang gila melambaikan tangannya dan penghalang yang menghalangi arus dingin juga runtuh. Huala. Segera setelah penghalang itu menghilang, aura pembunuh di sekitar matman berubah menjadi gelombang merah darah yang melonjak menuju Frost Ape. Kekosongan itu hancur dan gelet sereruntuh. Seluruh area segera berubah menjadi merah darah, seolah-olah itu adalah api penyucian Asura. Bahkan, samar-samar seseorang bisa mendengar auman roh jahat. Upil Frost Ape mengecil. Berapa banyak pembantaian yang harus dia lalui untuk mendapatkan aura pembunuh yang begitu mengerikan. Itu dengan tegas berhenti meremehkannya. Ledakan. Auranya dilepaskan dan aura ganasnya mengguncang dunia. Saat ia mengayunkan cakarnya, gelombang kekuatan suci meraum di langit dan meledak menuju aura pembunuh orang gila. Ledakan. Dalam sekejap. Kekuatan ilahi dan aura pembunuh bertabrakan. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Kehampaan jutaan mil jauhnya hancur seolah-olah itu adalah akhir dunia. 2098. Mengaum. Pada saat yang sama. Raungan menyakitkan terdengar dari gletser di belakang orang gila. Hem. Orang gila itu berhenti sejenak sebelum menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat satu demi satu binatang mengaum dari dasar gletser. Mereka bukanlah sahabat dari sembilan kraes. Ada berbagai jenis binatang. Begitu binatang buas ini muncul, mereka melarikan diri dengan panik tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang, yang berada di dalam kastil, juga memperhatikan pemandangan ini. Baru sekarang dia mengerti bahwa bukan berarti tidak ada binatang buas yang menuju ke sini. Binatang buas ini bersembunyi di bawah gletser dan tidak berani keluar setelah merasakan aura orang gila. Dan sekarang. Saat orang gila dan sembilan kraes bertarung, binatang buas ini merasakan bahaya dan tentu saja tidak berani terus bersembunyi. Ini juga berarti demikian. Far West ternyata lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Dibandingkan selusin manusia sebelumnya, ini sungguh berbeda. Sembilan kraes memandang ke arah orang gila dan bergumam, tapi kemudian sedikit rasa jijik muncul di matanya. Ledakan. Memanfaatkan fakta bahwa perhatian orang gila tertuju pada binatang lain, ia mengambil satu langkah ke depan dan menginjak orang gila itu seperti raksasa. Binatang buas juga tahu cara menyerang secara diam-diam. Orang gila itu tercengang. Lalu dia mengangkat lengannya dan meninju. Ledakan. Pukulannya mendarat di telapak kaki sembilan kraes itu. Dibandingkan dengan kaki krabeku berkepala sembilan yang seperti gunung, tinjunya seperti setitik debu yang tidak berarti. Namun, kekuatan pukulannya membuat sembilan kraes terbang, dan telapak kaki kraes itu terkoyak. Krabeku berkepala sembilan mengeluarkan raungan kesakitan dan dengan kejam menabrak gunung es. Gunung es itu tingginya puluhan ribu kaki, tetapi di bawah pengaruh sembilan kraes, gunung itu langsung rata seperti pohon mati. Bagaimana ini mungkin? Sembilan kraes itu naik dari es dan memandang orang gila itu dengan tidak percaya. Sebagai binatang, tubuhnya secara alami lebih kuat dari manusia. Dan tinggal di tempat yang dingin sepanjang tahun, ketangguhan dan kekuatan tubuhnya secara bertahap akan meningkat. Jadi, entah itu tubuh atau kekuatannya, ia memiliki keyakinan mutlak. Tapi ia tidak menyangka akan kalah dari manusia saat ini. Ku bilang, kamu menemukan lawan yang salah kali ini. Saya tidak bisa dibandingkan dengan sampah itu. Rambut hitam orang gila itu berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya memancarkan niat bertarung yang mengguncang langit. Suara mendesing. Dia melintasi kehampaan dengan satu langkah, dan tinjunya bersinar dengan cahaya ilahi. Seperti bintang jatuh, dia meninju. Sembilan kera beku tidak yakin. Mereka juga mengayunkan tangan mereka yang kuat dan meninju. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan. Gelombang energi destruktif menyebar ke segala arah dengan mereka sebagai pusatnya. Retakan. Mengikuti dengan cermat. Suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh area. Sembilan kera embun beku segera mundur dengan panik. Saat dia mundur, dia melolong kesakitan. Lengannya patah. Dua taji tulang putih mengerikan menembus daging dan kulitnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan manusia bisa begitu kuat? Yezichen bergumam pada dirinya sendiri. Sembilan kepala dan delapan belas mata semuanya dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Itu dia. Aku bahkan belum menggunakan satu persen kekuatanku. Orang gila itu berjalan selangkah demi selangkah menuju sembilan kera beku. Langkah kakinya mantap dan kuat. Kekosongan itu runtuh satu demi satu. Auranya mengguncang langit. Kesembilan kera embun beku memperlihatkan ekspresi ketakutan. Dia bahkan belum menggunakan satu persen dari kekuatannya dan dia sudah begitu kuat. Lalu seberapa mengerikankah kekuatan puncak orang ini? Pada. Tiba-tiba. Ia melihat sekeliling, lalu berbalik dan melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Eh. Orang gila itu tercengang. Itu bahkan belum dimulai dan sudah kabur. Betapa membosankan. Dia mengerucutkan bibirnya dan menarik auranya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh, keluar. Tidak lama setelah suaranya turun, Kinfei yang muncul di samping orang gila itu. Orang gila itu memadatkan penghalang kekuatan suci lainnya untuk mengisolasi arus dingin di luar. Kinfei yang tersenyum. Kamu belum merasa cukup, kan? Bukankah itu tidak masuk akal? Orang gila itu memutar matanya. Tingkat pertarungan ini bahkan tidak cukup baginya untuk melakukan pemanasan. Jangan khawatir. Pasti akan ada binatang yang lebih kuat di belakang. Namun, pada titik ini, Kinfei yang ragu-ragu. Orang gila itu memandangnya dan berkata dengan tidak sabar, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kinfei yang tersenyum. Dengar, menghadapi monster setingkat ini, aku tidak bisa membantu sama sekali. Sebaliknya, aku akan menjadi beban bagimu. Kurangi omong kosong. Karena kamu sudah menaiki kapal bajak lautku, jangan berpikir untuk turun. Sebelum Kinfei yang selesai, orang gila itu tersenyum mengejek pada Kinfei yang. Lalu dia dengan paksa membawa Kinfei yang dan terus terbang lebih dalam. Kinfei yang sangat marah. Sejujurnya, menghadapi monster setingkat ini, budidayanya tidak banyak membantu. Dia tidak mengerti mengapa orang gila itu menyeretnya. Sekitar seratus napas berlalu. Tiba-tiba, ekspresi Kinfei yang berubah. Dia menatap gletser di depan seolah-olah dia melihat setan. Matanya dipenuhi ketakutan. Orang gila itu juga sedikit terkejut. Tapi kemudian, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia memang maniak pertempuran. Gumam Kinfei yang gletser di depan bukanlah harta karun langka. Itu adalah kera beku. Terlebih lagi, kera es berkepala sembilan itulah yang melawan orang gila itu sebelumnya. Lengannya yang patah masih mengeluarkan darah. Sembilan pasang mata seukuran batu giling itu semuanya diliputi oleh cahaya ganas yang menakutkan. Tapi ini bukanlah alasan mengapa Kinfei yang ketakutan. Alasan sebenarnya adalah di belakang kera es berkepala sembilan, ada lima belas kera es lainnya. Mereka juga memiliki sembilan kepala. Ukurannya sama dengan kera es berkepala sembilan sebelumnya. Dan aura yang mereka pancarkan juga sama. Dengan kata lain, mereka semua adalah eksistensi super yang melampaui dewa raja sempurna. Kakak senior, kamu bermain pelan-pelan. Aku pergi dulu. Kinfei yang menelan ludahnya. Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk ke dalam kastil. Lelucon yang luar biasa. Menambahkan sembilan kera es dari sebelumnya, totalnya ada enam belas kera. Dengan barisan yang begitu menakutkan, jika dia tetap berada di luar, hanya kematian yang akan menunggunya. Kamu takut sampai kencing di celana. Benar-benar tidak berguna. Orang gila itu mendengus. Kinfei yang, yang telah memasuki kastil, mendengar kata-kata orang gila itu dan sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Dewa perang sempurna manakah yang tidak akan lari ketika mereka melihat enam belas monster dewa raja setengah langkah? Belum lagi dewa perang sempurna, bahkan dewa raja sempurna pun hanya bisa berlari saat melihat mereka. Itu dia. Saudaraku, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Kerabeku berkepala sembilan yang terluka mengeluarkan raungan kesal dan menyerang orang gila itu dengan aura yang menakutkan. Lima belas keraes lainnya juga meraung dan menyerang orang gila itu. Jika kamu bisa memaksaku mundur selangkah, aku akan mengaku kalah. Orang gila itu menyilangkan tangan dan berdiri di udara. Dia memandang ke enam belas keraes dengan jijik. Arogan. Enam belas keraes meraung seperti guntur. Mereka mengayunkan tinju mereka yang seperti gunung dan menghantam orang gila itu. Orang gila itu mencibir. Dia mengepalkan tangannya dan menyerang ke depan. Bang-bang-bang. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Diiringi dengan suara keras, enam belas keraes dikirim terbang dalam waktu kurang dari lima nafas. Lengan mereka patah semua. Semuanya meringis kesakitan. Tapi lebih dari itu, mereka ketakutan. Terutama lima belas keraes yang keluar kemudian. Mereka sangat ketakutan. Kekuatan ini, tubuh fisik ini. Kenapa dia begitu kuat? Mereka tidak percaya ketika mendengar keraes pertama berbicara tentang orang gila itu. Bagaimana tubuh fisik dan kekuatan manusia bisa dibandingkan dengan binatang buas ini? Namun hasilnya bahkan lebih mengerikan dari apa yang dikatakan oleh keraes. Di dalam kastil, wajah Qin Fei Yang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Terakhir kali mereka bertanding di Pulau Turtle King, dia sudah tahu bahwa tubuh fisik orang gila itu telah ditempa. Bukan masalah baginya untuk menghancurkan senjata ilahi kelas menengah dengan tangan kosong. Namun dia menemukan bahwa penampilan orang gila kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu mungkin sebanding dengan senjata ilahi tingkat tinggi. Dengan kata lain, orang gila itu sekarang mungkin bisa menghancurkan senjata ilahi tingkat tinggi dengan tangan kosong. Dia bahkan mungkin berani melawan senjata ilahi yang sempurna. Namun, belum lama ini terakhir kali mereka berdebat. Bagaimana dia bisa berkembang pesat? Apakah orang gila itu menyembunyikan kekuatannya sejak awal? Atau mungkinkah dia memiliki semacam metode khusus yang memungkinkan dia melunakkan tubuhnya? Di luar, orang gila itu benar-benar tidak mundur selangkah pun. Dia seperti gunung tai. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Kekuatan suci berwarna merah darah di sekelilingnya seperti gelombang pasang yang bergulung di kehampaan. Dilihat dari jauh, dia seperti dewa iblis. Niat membunuhnya sangat mengejutkan. Hanya sedikit keterampilan ini. Melihat ke enam belas kera es, ekspresinya dipenuhi dengan rasa jijik. Mengaum. Kata-kata ini benar-benar membuat marah enam belas kera es. Mereka menghadap ke langit dan meraung, mengguncang sekeliling. Mengikuti dengan cermat. Gelombang demi gelombang energi surgawi tercurah dan berubah menjadi gelombang udara dingin yang menenggelamkan langit. Langsung. Badai salju di daerah ini bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Arus dinginnya menusup tulang. Lapisan es muncul di tubuh orang gila itu. Jika Kinfei yang ada di luar sekarang, tidak ada keraguan bahwa dia akan berubah menjadi patung es dan mati kedinginan. Teknik ilahi. Orang gila itu bergumam. Es di tubuhnya semakin tebal. Bahkan keempat anggota tubuhnya mulai mati rasa. Jika dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, bahkan dengan kultifasinya, dia pasti akan benar-benar membeku dalam waktu kurang dari tiga nafas. Paling. Orang gila itu terjebak dalam arus dingin, jadi dia secara alami jelas tentang hal ini. Gelombang niat membunuh keluar dari tubuhnya. Es di tubuhnya mulai retak perlahan, disertai serangkaian suara retakan yang menusup telinga. Apa? Kita tidak bisa membekukannya. Seberapa kuat niat membunuh di tubuhnya. 16 kera es terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka belum pernah melihat manusia dengan niat membunuh yang begitu mengejutkan. Tidak cukup, jauh dari cukup. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan ayah ini melakukan pemanasan. Tiba-tiba, orang gila itu meraung dan es di tubuhnya pecah. Dia melompat dan mendarat di kepala salah satu kera es. Ledakan. Dia menginjak. Dengan suara retak, salah satu kepala frost ape meledak seperti semangka. Daging dan darah berceceran. Es dan salju di sekitarnya langsung berubah menjadi merah darah. Delapan kepala kera es yang tersisa melolong dengan sedih. Hatinya juga dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Manusia ini seperti dewa yang turun ke dunia vana. Dia begitu kuat hingga membuat mereka putus asa. Dua ribu sembilan puluh sembilan. Berlari. Kera es yang muncul pertama kali tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang meledak-ledak, berbalik, dan mulai melarikan diri. Kera es yang salah satu kepalanya hancur dan empat belas kera es lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri untuk hidup mereka. Kali ini, kita tidak akan seberuntung sebelumnya. Orang bila itu terkekeh dan melambaikan tangannya, memancarkan sinar cahaya kemasan. Sinar cahaya kemasan itu seperti sehelai rambut, tapi sifat mematikannya sangat menakutkan. Suara mendesing. Cahaya kemasan melesat melintasi langit seperti kilat, menghancurkan satu demi satu kepala. Kenam belas kera es semuanya terbunuh dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Mayat yang seperti gunung jatuh ke salju, dan darah mengalir keluar seperti aliran kecil. Menakutkan. Di dalam kastil kuno. Hati Kinfei yang bergetar. Terakhir kali, sinar cahaya kemasan inilah yang memecahkan kilatan darah yang dibentuk oleh formula pembunuhan. Tapi apakah sinar cahaya kemasan ini? Dia masih belum bisa memahaminya. Di luar. Orang bila itu dengan santai bertepuk tangan, dan cahaya kemasan menghilang ke dalam tubuhnya. Kemudian dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, apakah kamu melihatnya? Denganku di sini, kamu akan baik-baik saja. Kinfei yang muncul di samping orang bila dan memujinya tanpa menahan diri, mengesankan, mengesankan. Orang bila itu tersenyum bangga dan menunjuk ke enam belas kraes. Ambil mayat-mayat ini. Kinfei yang berhenti dan bertanya dengan curiga, mengapa saya harus mengambil mayat mereka? Omong kosong. Tentu saja ke resource hall untuk ditukar dengan batu jiwa. Binatang buas ini semuanya adalah dewa paragon setengah langkah. Apakah itu darah atau tulang mereka? Semuanya sangat berharga. Bahkan jika kamu tidak kekurangan batu jiwa, kamu bisa menjualnya ke balai harta karun. Kamu bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Kata orang gila itu. Jadi begitu. Hati Kinfei yang tergerak. Dia mengeluarkan cincin interspatial yang tidak terpakai dan memasukkan enam belas mayat kraes ke dalamnya. Beraninya kamu. Beraninya kamu menyakiti rakyatku. Tapi saat Kinfei yang menyingkirkan cincin interspatial, raungan marah datang dari kehampaan di depannya. Hanya suara itu yang mengandung kekuatan menindas yang menyebabkan Kinfei yang merasa takut. Kinfei yang buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat. Segera, dia melihat aliran cahaya kemasan menerobos udara dengan kecepatan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan suci yang mengerikan. Kekuatan suci ini telah melampaui enam belas kraes. Orang gila itu juga terkejut dan berteriak. Sial, kaisar binatang buas itu baru saja menjadi dewa paragon. Lari. Mendengar ini, Kinfei yang tidak ragu-ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Kamu terlalu lambat. Orang gila itu meraih Kinfei yang dan menggunakan seni dewa tambahan, menghilang dalam sekejap mata. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Namun, cahaya kemasan tidak hilang oleh mereka. Sebaliknya, itu semakin dekat dan dekat dengan mereka. Dengan kata lain. Kecepatan cahaya kemasan bahkan lebih cepat dari kecepatan matman. Mengapa kita begitu? Orang gila dengan marah melirik cahaya kemasan yang mengalir di belakangnya. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, Apakah kamu tidak memiliki benda ilahi spasial yang tidak dapat ditangkap oleh akal ilahi? Ayo masuk dan bersembunyi. Ini. Kinfei yang sedikit ragu-ragu. Orang gila itu mendesak, cepatlah. Jika kamu tidak masuk, aku tidak akan bisa melindungimu. Kinfei yang menghela nafas. Sambil berpikir, dia membawa orang gila itu ke alam kura-kura hitam. Desir. Saat keduanya menghilang, aliran cahaya kemasan menyapu dan muncul di kehampaan. Itu adalah kera emas. Namun dibandingkan dengan 16 kera es, ia jauh lebih kecil. Ukurannya kira-kira sebesar orang dewasa, tingginya sekitar 1,78 meter dan hanya memiliki satu kepala. Bulu emas di tubuhnya seperti satin. Tapi saat ini, mata emasnya dipenuhi amarah. Divine Sense melonjak dan menutupi segala arah. Sialan manusia. Apakah kamu pikir kamu akan aman dengan bersembunyi di benda suci spasial? Ia mengeluarkan suara gemuruh. Gumpalan kekuatan dewa emas keluar dari tubuhnya dan menyapu tempat itu seperti gelombang pasang. Jutaan kehampaan, bumi, dan gunung semuanya hancur. Dunia ini berubah menjadi kekacauan, seolah-olah ini adalah awal dari dunia. Hem. Tapi segera. Kera emas itu mengerutkan kening. Jika itu adalah benda suci spasial, meskipun hancur, pasti ada pecahannya. Namun, rasa ilahinya tidak mendeteksi apapun. Apa yang sedang terjadi? Di dalam alam kura-kura hitam. Orang gila itu berdiri di langit di atas ladang tanaman obat dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kinfe yang memandang kera emas digambar dengan ekspresi khawatir. Kera emas itu terlalu kuat. Dia khawatir alam kura-kura hitam mungkin tidak mampu menahannya. Tapi sepertinya dia tidak mengkhawatirkan apapun. Alam kura-kura hitam tidak bergetar sama sekali. Sesaat lagi berlalu. Melihat alam kura-kura hitam masih baik-baik saja, Kinfe yang akhirnya menghela nafas lega. Kinfe yang, di masa depan, yang terbaik adalah tidak memprovokasi ahli di tingkat dewa tertinggi. Tapi saat ini, suara marah terdengar di benak Kinfe yang. Hem. Kinfe yang tercengang. Sepertinya ini suara anak kecil itu. Apa yang salah? Dia bertanya dalam benaknya. Apakah menurutmu alam kura-kura hitam baik-baik saja? Biar ku beritahu padamu, akulah yang menggunakan kekuatan asal untuk menstabilkan alam kura-kura hitam, mencegahnya agar tidak dihancurkan. Kata anak kecil itu dengan marah. Mendengar ini, Kinfe yang terkejut. Bagaimanapun, dengan kekuatan alam kura-kura hitam saat ini, ia tidak bisa langsung berbenturan dengan ahli di level Dewa Paragon. Jika tidak, ia akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan asal setiap saat. Kata anak kecil itu. Dengan kata lain, alam kura-kura hitam tidak mampu bertarung langsung dengan para ahli di level Dewa Paragon. Kinfe yang bertanya. Hem. Jika ini benar-benar pertarungan langsung, alam kura-kura hitam masih bisa menahannya. Namun, lebih baik hindari hal semacam ini sebisa mungkin. Karena konsumsi kekuatan asal akan mempengaruhi pertumbuhan alam kura-kura hitam. Anak kecil itu menjelaskan. Kinfe yang berkata, lalu kapan alam kura-kura hitam bisa bertarung dengan Dewa Tertinggi tanpa keraguan. Dilihat dari tingkat pertumbuhan alam kura-kura hitam saat ini, itu seharusnya tidak lama. Aku akan memberitahumu ketika waktunya tiba. Kata anak kecil itu. Oke. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya di masa depan. Kinfe yang diam-diam berkata. Hem. Anak kecil itu menjawab dan kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Dan di luar. Kera emas itu meraung dengan marah dan juga menghilang kekedalaman barat jauh. Kinfe yang menghela nafas. Dia akhirnya terhindar dari musibah ini. Tunggu. Kekuatan asal. Aturan kekuasaan. Apakah ada perbedaan antara kedua hal ini? Kinfe yang mengerutkan kening lagi. Tiba-tiba. Suara ragu orang gila terdengar di telinga Kinfe yang. Kinfe yang, apakah ini benar-benar benda Dewa Spasial? Kinfe yang sedikit terkejut, menoleh untuk melihat orang gila, dan mengangguk, tentu saja. Lalu mengapa ada begitu banyak manusia dan binatang? Rasanya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Orang gila mengerutkan kening. Murid Kinfe yang sedikit menyusut. Wawasan orang ini sungguh menakutkan. Dia tersenyum dan berkata, orang-orang di sini pada dasarnya adalah anggota klan dari bawahan saya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Bagaimana bisa ada begitu banyak anggota klan di keluarga itu? Kata orang gila dengan marah. Jangan bergerak. Di duniaku, suku yang sedikit lebih besar memiliki jutaan anggota klan. Kata Kinfe yang. Jadi seperti ini. Orang gila mengangguk menyadari. Melihat orang gila masih tampak berpikir, Kinfe yang segera menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan orang ini terus tinggal di alam kura-kura hitam. Alam kura-kura hitam tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bahkan kitab suci alkimia, formula enam kata ilahi, dan kastil kuno tidak dapat dibandingkan dengan alam kura-kura hitam. Karena alam kura-kura hitam adalah dunia kecil yang mandiri. Setelah terekspos, pasti akan menarik banyak orang untuk merebutnya. Bahkan orang-orang dari Istana Sembilan Surga mungkin akan memaksanya untuk menyerahkan alam kura-kura hitam. Monyet itu sudah pergi, ayo keluar. Setelah Kinfe yang selesai berbicara, dia tidak menunggu orang gila bereaksi dan meninggalkan alam kura-kura hitam. Arus dingin yang menusuk tulang melonjak. Lapisan es segera muncul di tubuh Kinfe yang. Sungguh suatu beban. Orang gila melirik Kinfe yang dan menggelengkan kepalanya. Dia membentuk penghalang kekuatan suci untuk mengisolasi arus dingin. Setelah Kinfe yang mencairkan es, dia berkata dengan marah, saya awalnya adalah beban, bisakah Anda membiarkan saya kembali? Tidak. Orang gila menggelengkan kepalanya. Siapa yang membuatku tersinggung? Kinfe yang sangat marah. Jangan marah, ini hanya lelucon, ayo pergi. Orang gila itu terkekeh dan melanjutkan maju bersama Kinfe yang. Kinfe yang menatap orang gila itu dan melihat ke depan. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, tunggu, kamu masih berani pergi seperti ini. Apakah kamu tidak takut bertemu monyet itu lagi? Lalu menurutmu bagaimana kita harus pergi? Orang gila itu curiga. Kinfe yang berkata, omong kosong, tentu saja kita akan mengambil jalan memutar. Tidak apa-apa. Orang gila berpikir sejenak dan mengangguk. Kemudian, dia memimpin Kinfe yang menjauh dari rute dan terbang ke kiri. Setelah beberapa saat, melihat bahwa tidak ada bahaya, Kinfe yang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dewa tertinggi berada di atas dewa ilahi? Ya. Orang gila mengangguk. Kinfe yang berkata, apakah itu sama dengan dewa perang dan dewa ilahi? Ya. Semuanya dasar, kecil, besar, kesempurnaan, dan kesempurnaan. Kata orang gila. Bagaimana dengan dewa paragon di atas? Kata Kinfe yang. Di atas dewa paragon. Orang gila bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya, bahkan aku hanya bisa mengagumi ahli di level itu, jangan pernah memikirkannya, menerobos ke dewa ilahi dulu. Kinfe yang mengerutkan bibirnya dan berkata, menurutku kamu tidak sebaik itu. Kamu hanya bisa melarikan diri ketika bertemu dengan binatang buas di elementari paragon gat. Katakan itu lagi. Tubuh orang gila itu menegang, dan dia segera berhenti di kehampaan, menatap Kinfe yang dengan sikap bermusuhan. Apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Kinfe yang memandang orang gila itu tanpa rasa takut. Apa yang anda tahu? Apakah kamu tahu perbedaan antara dewa paragon setengah langkah dan dewa paragon dasar? Ini seperti perbedaan antara dewa palsu dan dewa perang. Tanpa cara yang menantang surga, mustahil untuk melewati ambang ini. Tentu saja. Bukannya aku tidak punya kemampuan, aku hanya menganggapnya merepotkan. Kata orang gila. Teruslah membual. Kinfe yang mencibir. Membual berlagak. Orang gila sangat marah dan berkata, jika kamu punya nyali, bertaruhlah denganku. Bagaimana? Kinfe yang bertanya. Aku akan pergi mencari monyet sialan itu sekarang. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan mendengarkan perintahmu mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tetapi jika aku menang, kamu akan memberiku benda suci spasial itu. Apakah kamu berani bertaruh? Orang gila terprovokasi. 2.100. Mendengar ini, Kinfe yang tidak bisa menahan godaan. Kekuatan orang gila ini terlihat jelas bagi semua orang. Merupakan godaan besar untuk mendengarkannya di masa depan. Namun, dia benar-benar tidak berani berjudi. Karena Matman terlalu percaya diri. Dan dia juga tahu kalau kekuatan Matman jauh lebih dari ini. Meski godaannya besar, harganya juga mahal. Jika Matman benar-benar mengalahkan kera emas, maka dia harus memberikan dunia kura-kura hitam kepada Matman. Ini bukanlah hal yang bagus. Jangan seperti perempuan. Katakan saja, apakah kamu berani berjudi? Kata orang gila. Hah. Kinfe yang tertawa datar. Kakak senior, aku hanya bercanda. Kamu menganggapnya serius. Bercanda. Jika kamu tidak berani, maka kamu tidak berani. Mengapa mencari alasan? Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Kinfe yang tersenyum dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi dari Dewa Paragon setengah langkah menjadi Dewa Paragon pemula. Berapa lama? Orang gila itu bergumam dan terus bergerak maju bersama Kinfe yang. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Itu tergantung pada bakat seseorang. Mereka yang memiliki bakat bagus bisa memakan waktu ratusan ribu tahun. Mereka yang memiliki bakat rata-rata bisa membutuhkan waktu jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Mereka yang memiliki bakat bagus membutuhkan ratusan ribu tahun. Kinfe yang tercengang. Dia bertanya, lalu bagaimana jika kita memiliki cukup batu jiwa? Itu cerita yang berbeda. Jika ada rentang waktu, maka itu lebih baik lagi. Singkatnya, setelah Anda menerobos ke alam Dewa Perang, Anda akan mengasingkan diri selama ratusan atau ribuan tahun. Ketika kamu menerobos ke alam Dewa Raja dan alam Dewa Paragon, kamu akan mengasingkan diri lebih lama lagi. Puluhan ribu tahun adalah hal biasa. Sama seperti sembilan tetua istana Empirean kita. Sejak aku memasuki istana Empirean sampai sekarang, aku hanya melihatnya beberapa kali. Orang gila menghela nafas. Puluhan ribu tahun. Kinfe yang tercengang. Karena kastilnya kuno, apalagi berusia ribuan atau puluhan ribu tahun, dia bahkan belum mencoba mengolahnya selama beberapa dekade. Menurutnya, itu terlalu lama. Itu terlalu membosankan. Berkultifasi dalam pengasingan sepanjang hari, kesenangan apa yang ada dalam hidup. Jalur kultifasinya seperti ini. Semakin tinggi alamnya, semakin membosankan. Tetua agung terus mendesaku untuk mengasingkan diri, tapi aku tidak mau. Orang gila mengerucutkan bibirnya. Kinfe yang bertanya dengan rasa ingin tahu, sudah berapa lama sejak kamu menjadi Dewa Tertinggi Setengah Langkah? Berapa lama? Orang gila merenung sejenak dan berkata, mungkin 7-8 ribu tahun. 7 atau 8 ribu tahun. Mulut Kinfe yang bergerak-gerak. Ketika orang gila menerobos ke alam Dewa Tertinggi Setengah Langkah dan mendominasi Istana Sembilan Surga, dia bahkan belum lahir. Kalau begitu, orang ini juga barang antik. Tunggu. Tiba-tiba, Kinfe yang mengerutkan kening. Orang gila telah menembus Setengah Langkah Dewa Tertinggi 7 atau 8 ribu tahun yang lalu. Saat itu, sepertinya reputasi leluhur sedang naik daun. Dan pada saat itulah Nenek Moyangnya hilang. Dengan kata lain, ketika leluhur memasuki Istana Sembilan Surga, dia bertemu dengan orang gila. Ini. Ketika Kinfe yang memikirkan hal ini, dia langsung bingung. Ia selalu mengira Matman adalah junior di hadapan leluhurnya. Dia belum pernah melihat leluhur secara langsung, hanya mendengar rumor. Namun, ia tidak pernah menyangka kalau Matman dan Nenek Moyangnya berasal dari periode waktu yang sama. Artinya sangat berbeda. Karena jika Matman hanya seorang junior, maka dia pasti tidak tahu banyak tentang perbuatan Nenek Moyangnya. Bagaimanapun juga, rumor tersebut kurang lebih tidak benar. Namun sebagai orang dari kurun waktu yang sama, dia pasti mengetahui latar belakang leluhurnya. Dengan kata lain, orang gila ini tahu segalanya tentang leluhurnya. Kinfe yang memandang orang gila itu dan bertanya dengan nada memohon, Kakak senior, bisakah Anda memberitahu saya mengapa leluhur saya menghilang? Orang gila meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Setelah ribuan tahun, jika saya berkultivasi dengan serius, saya pasti sudah menembus alam dewa tertinggi setengah langkah sekarang. Kinfe yang tidak bisa menahan amarahnya. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kamu bertanya padaku dan aku harus menjawabmu. Berapa banyak wajah yang kamu punya? Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Kinfe yang sangat marah, tetapi perasaan tidak berdaya segera menyusul. Jika itu orang lain, dia bisa memikirkan cara untuk memaksa pihak lain mengatakannya. Tapi orang gila ini, meski terlihat tidak terkendali dan sembrono, sebenarnya adalah rubah tua yang licik. Ditambah dengan kekuatannya yang menakutkan, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mengaum. Perjalanan selanjutnya tidak semulus awalnya. Dari waktu ke waktu, binatang buas akan habis, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Yang terlemah adalah dewa tertinggi setengah langkah. Binatang buas dewa tertinggi setengah langkah juga umum terjadi. Barat ekstrim ini benar-benar melebihi ekspektasiku. Tingkat bahayanya seharusnya sebanding dengan kedalaman laut naga langit. Matman sudah lama berhenti meremehkan tempat itu. Pikirannya sangat terfokus, dan dia akan segera melarikan diri jika ada gerakan apapun. Seperti yang dia katakan, bukan karena dia tidak bisa menang, tapi dia takut akan masalah. Lagi pula, begitu dia bertarung dengan binatang buas, itu akan menarik binatang buas lain di dekatnya. Waktu berlalu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Malam di Far West tertutup awan gelap, dan bulan tidak terlihat. Di mana-mana gelap gulita. Kinfei yang dan Matman menjadi semakin berhati-hati. Mengaum. Raungan binatang terdengar di langit malam dari waktu ke waktu. Awalnya bukan apa-apa, tapi saat larut malam, mereka berdua merasakan binatang buas yang bahkan lebih menakutkan daripada kera emas di gletser di depan. Ini tidak akan berhasil. Kita harus berkeliling. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Auranya bahkan lebih mengerikan daripada aura kera emas. Tidak diragukan lagi, binatang buas yang bersembunyi di bawah gletser itu pastilah dewa tertinggi setengah langkah. Orang gila tidak berani gegabu, dan segera memimpin Kinfei yang mengitari gletser di depan. Tapi segera. Keduanya berhenti lagi. Alis orang gila berkerut erat. Kinfei yang tampak ketakutan. Karena bagaimanapun mereka pergi, mereka akan selalu bertemu dengan binatang buas yang lebih kuat dari dewa tertinggi setengah langkah. Sepertinya kita harus berhenti di sini. Kinfei yang terdiam beberapa saat, lalu menolek ke arah orang gila. Karena jelas sekali mereka sudah memasuki kedalaman barat jauh. Binatang buas yang akan mereka temui selanjutnya mungkin berada pada tingkat dewa tertinggi setengah langkah. Kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa melanjutkan. Orang gila mengamati bagian depan, wajahnya penuh kengganan. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia berkata kepada Kinfei yang, mengapa kita tidak menggunakan benda dewa spasial untuk bepergian. Kamu sangat ingin masuk. Kinfei yang mengerutkan kening dengan marah. Matman tersenyum dan berkata, kita sudah sampai sejauh ini. Bukankah sayang jika kita menyerah di tengah jalan? Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang gila berkata, jangan berlama-lama. Cepat bawa aku ke benda suci spasial milikmu. Pergi ke benda suci spasialku. Kinfei yang terkejut dan mengerutkan kening. Kenapa? Apakah kamu tidak memilikinya? Ini ekspresi matman menegang saat dia tersenyum malu. Sebenarnya tidak. Kinfei yang tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengejek matman. Apakah dia mengira dia idiot? Bagaimana mungkin dewa tertinggi setengah langkah tidak memiliki benda suci spasial? Aku tidak berbohong padamu. Saya dulu meremehkan benda suci spasial. Kata orang gila. Memandang rendah. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Hanya seorang pengecut yang takut mati yang akan menyiapkan benda suci spasial dan siap melarikan diri kapan saja. Kata orang gila. Logika macam apa itu? Siapa bilang benda suci spasial itu untuk melarikan diri? Masih ada kegunaan lain? Oke. Kinfei yang terdiam. Baiklah, baiklah. Cepatlah. Orang gila mendesak dengan ekspresi canggung. Kamu benar-benar tidak memiliki benda suci spasial. Kinfei yang masih tidak mempercayainya. Siapa yang tidak mengetahui manfaat benda suci spasial? Orang ini pasti ingin memasuki dunia kura-kura hitam lagi dan mengambil kesempatan untuk mengamatinya. Sebenarnya tidak. Jika kamu tidak mempercayaiku, gunakan akal sehatmu untuk mencari. Jika kamu menemukannya, aku akan memberikannya kepadamu. Kata orang gila. Benar-benar. Kinfei yang bertanya. Ayo, ayo, ayo. Orang gila membuka tangannya dan tidak memiliki niat untuk melawan sedikitpun. Saya masih tidak percaya. Kinfei yang bergumam, melepaskan akal sehatnya, dan menerkam ke arah orang gila. Kamu benar-benar mencari. Wajah orang gila menjadi gelap. Perasaan ketuhanan muncul dan menghalangi perasaan ketuhanan Kinfei yang. Omong kosong. Kau lah yang memintaku untuk mencari. Mengapa? Apakah kamu merasa bersalah sekarang? Kinfei yang mencibir. Siapa yang tidak punya rahasia? Aku benar-benar tidak memiliki benda suci spasial. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kata orang gila tanpa daya. Jangan berikan itu padaku. Kinfei yang mencibir. Sekarang, dia tentu saja tidak akan mempercayainya. Orang gila langsung kesal dan berkata dengan marah, Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu memprovokasiku, aku akan benar-benar mengumumkan identitasmu. Anda. Kinfei yang sangat marah di dalam hatinya. Selain mengancamnya, apalagi yang bisa dia lakukan. Sebagai manusia setinggi tujuh kaki, bukankah dia malu? Ayo cepat. Orang gila berteriak tidak sabar. Aku benar-benar berhutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Kinfei yang menatap tajam ke arah orang gila, lalu tanpa daya membawanya ke dunia kura-kura hitam. Itu lebih seperti itu. Berkinerja baik seperti ini. Mungkin jika saya senang, saya akan menceritakan semuanya tentang Kinbatian dan Lu Zheng Yang. Orang gila berdiri di langit dan memandang Kinfei yang dengan wajah puas dan tersenyum. Siapa yang kamu coba bodohi? Kinfei yang mencibir dan mengendalikan dunia kura-kura hitam, diam-diam melintasi langit malam. Benda ilahi spasial ini, semakin aku melihatnya, semakin aneh jadinya. Orang gila menyilangkan tangannya dan memandang dunia kura-kura hitam, bergumam sambil berpikir. Jangan biarkan dia melihat apapun. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri dan cukup khawatir. Bahkan, dia sempat berpikir untuk membawa Matman ke kastil. Tapi kastil itu tidak bisa diekspos. Karena hukum waktu kastil lebih mudah dibedakan. Begitu mereka memasuki kastil, orang gila pasti bisa merasakan ketidaknormalan waktu, yang akan lebih merepotkan. Lebih-lebih lagi, Kitab Suci Alkimia, Seni Ilahi Enam Kata, Teratai Api, Putri Duyung, dan lainnya semuanya ada di dalam kastil. Dia benar-benar tidak berani mengambil resiko ini. Benar saja, itu seperti yang diharapkan. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat binatang yang mereka temui. Adapun seberapa kuat mereka, Kinfei yang tidak bisa menilai. Karena dia masih belum memahami keberadaan level dewa tertinggi. Namun, aura yang dipancarkan oleh binatang buas itu saja sudah membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Di tempat ini, jika seseorang tidak memiliki cukup kekuatan atau perlindungan, mereka pasti akan mati. Sekitar larut malam, Kinfei yang secara bertahap menemukan bahwa aura binatang buas itu sepertinya semakin berkurang. Apa yang sedang terjadi? Tunggu. Dia tiba-tiba teringat informasi yang dia dapatkan dari ingatan Long Tianyu. Terima kasih telah menonton!